Yang terhormat Kepala UPT Perpustakaan dan Undi Pres Yang kami hormati Kasubak UPT Perpustakaan dan Undi Pres Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan Universitas Jepunegoro Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Series 30 Yang kami hormati Narasumber kita serta seluruh peserta webinar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan nikmat dan karunianya kepada kita semua Sehingga kita dapat bergabung dalam webinar Series 30 Yang bertemakan pengolahan statistik secara praktis dengan software Jamovi Pada kesempatan ini, saya Amira Larasati selaku MC Akan membacakan susunan acara terlebih dahulu Yang pertama sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala UPT Perpustakaan dan Undi Pres Yang kedua dokumentasi Yang tiga pembacaan tata tertib Yang keempat acara inti Dan yang terakhir penutup Baik untuk mengawali acara pada pagi hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing disilakan Baik, terima kasih Acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala UPT Perpustakaan dan Undi Pres Yang terhormat Bapak Suwondo Esum Emkom, kami silakan Selamat pagi Pak Wondo Selamat pagi Pak Amira Suara saya terdengar jelas Pak Amira Terdengar Pak Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma sallallahu ala syaitinah Muhammad Wa ala ala syaitinah Muhammad Rabbi siddharin wa rizukni fahmat Yang saya hormati Di arah sumber kita Pada pagi hari ini Webneser yang 30 Bapak Dr. Adi Wijaya SKMM Emkom Yang saya hormati Ketua FKP 3 Undi Bapak Pujungan Eskom Yang saya hormati Supervisor UPT Perpustakaan Dan Undi Press Yang saya hormati Yang saya hormati Yang saya hormati Para panitia Webneser 1-30 Pada pagi hari ini Yang saya hormati Yang saya banggakan Bapak Ibu Beserta webinar series Yang setia Mengikuti webinar series Yang saya hormati Bapak PT Perpustakaan Dan Undi Press Mulai dari 1-30 Yang kami bangga Dan kami ucapkan banyak Terima kasih Atas atesinya Dan masukannya Sehingga kami bisa melaksanakan Webneser 1-30 Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian Bahwa pada pagi hari ini Bapak Dr. Adi Wijaya SKMM Emkom Ini bagi saya tidak asing Bapak Ibu sekalian Karena saya sering mengikuti Acar-acar beliau Mulai Kongkok Kemudian webinar series Dan sebagainya Beliau tidak diragukan lagi Tentang aplikasi-amplikasi Atau tools Mulai dari Rapid Manor Dan sebagainya Pengolahan data Computer Dan sebagainya Nah Saat ini Melalui Mbak Lis Pak Adi Saya coba hubungi Pak Adi Wijaya Untuk mengisi Seri webinar series 30 yang terakhir ini Dan Alhamdulillah Pak Adi Wijaya Ada waktu Dan mau Berbagi ilmu Di tempat Webinar series kami Yang ke-30 ini Tentang software Jamofi ya Maaf Saya baru Baru mendengar ini Saya agak Sedikit Menghafalkan Jamofi Pak Jamofi ya Ya betul Bapak Ibu sekalian Bahwa Amplikasi Statis ini Ada SPSS Stata itu kan Berbayar Nah Pada kesempatan ini Ada software Pengelola Statistik Yang namanya Jamofi Yaitu software Open Source Ini akan disampaikan oleh Pak Adi Dan Anda akan Di Kumpas Tultas Dan software ini Merupakan satu aplikasi Yang tidak rumit Tidak perlu kode-kode Command Dan sebagainya Beda dengan Software Atau aplikasi Program R yang kemarin Pak Adi Kami kemarin Ada Yang lain Itu ada Kita menggunakan SS Kemudian ada Program R Kemudian Netlab Di seri-seri yang kemarin Semoga Webinux seri ini Kita lebih Variatif Mengenalkan Open Source Semoga nanti Bisa dikenalkan Untuk melalui data Statistik Bapak Ibu sekalian Kami secara pribadi Dan atas nama OPT Presentia Press Mengucapkan Terima kasih Dan memahas Besarnya Pada tahun 2022 ini Kami sudah Melaksanakan 30 Webinar Series Dan ini Yang terakhir Pak Adi Penutup Ini Nanti kita Akan dilanjutkan Di tahun 2023 Insya Allah Ada Series lagi Akhir tahun Ya 2023 Nanti kita Buka lagi Webinar Series Sampai 10 Insya Allah Nanti Kita upload Nama-namanya Sehingga nanti Bisa berjalan Dengan lancar lagi Seperti tahun 2022 ini Sedikit Saya share Kegiatan Yang pernah kita Lakukan Bapak Ibu sekalian Ini adalah Kegiatan Kita Webinar Series 1 sampai 30 Di sana ada Sudah bukanya Bersama teman-teman Wow Perbiasa Mulai mencari Narasumber Menghubungi Termasuk Pak Adi Ini Waktunya Dua minggu Dan sebagainya Kemudian mencari Tema-tema yang sesuai Dengan permintaan Bapak Ibu sekalian Dan ini semua Bisa bersama Dari teman-teman Dari UPT Pustakaan Dan Unipres Serta Forum Komunikasi Pustakaan Dan Merolah Perusahaan Pusahaan Dipenegur Kita Memang Bersama-sama Buyung Untuk Berbagi Keilangan Dilingkuan Kami Bapak Ibu Universitas Pustakaan Dan Pengadmin Pustakaan Ini adalah Kegiatan Kami Ini Webinar Dan kami Juga melakukan Cara Luring Masuk Penderbitan Dan sebagainya Ini Kegiatan Kami Bapak Ibu Sekalian Selama 30 Series Selain ini Bapak Ibu Sekalian Kami Juga Menyelenggarakan Unipres Yaitu Penerbitan Oleh Buku Dan sebagainya Silahkan Bapak Ibu Sekalian Yang ingin Menerbitan Buku Atau Proceedingnya Atau Benda Series Atau Buku Bajar Dan sebagainya Silahkan Bukan Kami Kami Dengan Senang Hati Akan Bapak Ibu Untuk Penerbitan Buku Dan Kami Juga Melakukan Kegiatan Workshop Tentang Penerbitan Buku Penulisan Buku Dan sebagainya Salah Luring Dan Semoga Tahun 2023 Juga Kami Akan Menggunakan Menyelenggarakan Dua Kegiatan Tersebut Yaitu Perusahaan Dan Penerbitan Dan Sekali lagi Kami Mohon Sepasarnya Apabila Kami Kurang Berkenan Bapak Ibu Sekalian Bismillahirrahmanirrahim Webines Series K30 Webines Yang terakhir Ini Kami Buka Dan Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Amin Saya tidak Berpanjang Kata Bapak Ibu Sekalian Saya hanya Menggunakan Pantun Siang-siang Pergi ke kota Jangan lupa Beli Apokat Demikian Webinar kita Semoga Bisa Bermanfaat Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Untuk Bapak Suwani Sambutan Sekaligus Pembukaan Pada Webinar Series 30 Yang mana Webinar Series 30 Ini Merupakan Webinar Terakhir Di Tahun Ini Baik Selanjutnya Ini Sesi foto Bersama Mohon izin Dan berkenan Untuk Mengikuti Foto Untuk Bapak Suwondo Bapak Mungkin ada Bapak Sugianto Bapak Dokter Adi Bijaya Bapak Pujo Minardo Minardo Maaf Untuk Dapat Berkenan Mengikuti Sesi Foto Bersama Serta Bapak Ibu Peserta Webinar Dapat Mengikuti Sesi Foto Bersama Dengan Mengaktifkan Kamera Kami Informasikan Untuk Pengambilan Gambar Sebanyak Tiga Kali Dalam Hitungan Ketiga Kita Mulai Baik Satu Dua Tiga Baik Satu Dua Tiga Baik Alam Literasi Satu Dua Tiga Baik Kita Tahan Dulu Baik Terima Kasih Untuk Bapak Suwondo Bapak Sugianto Dan Bapak Dokter Adi Wijaya Dan Bapak Buja Winarno Baik Acara Selanjutnya Yakni Pembacaan Tata Tertib Bapak Ibu Peserta Webinar Dimohon Dapat Memenuhi Tata Tertib Sebagai Berikut Yang Pertama ID Peserta Menggunakan Nama Asli Dengan Format Nama Underscore Instansi Bagian Kedua Peserta Dimohon Mematikan Mikrofon Selama Acara Berlangsung Yang Ketiga Peserta Dapat Mengajukan Pertanyaan Secara Ringkas Pada Sesi Diskusi Melalui Rise Hand Atau Di kolom Chat Dengan Format Nama Underscore Instansi Underscore Pertanyaan Secara Ringkas Yang Keempat Link Kehadiran Peserta Dan Materi Akan Dibagikan Di Kolom Chat Di Bagian Akhir Acara Dan Akan Ditutup 30 Menit Setelah Acara Berakhir Yang Kelima Dimohon Untuk Menuliskan Nama Dan Alamat Email Dengan Benar Dan Yang Terakhir Link Sertifikat Webinar Akan Dibagikan Melalui Email Baik Terima Kasih Sebelum Memasuki Acara INPI Pada Hari Ini Saya Akan Memperkenalkan Terlebih Dahulu Moderator Kita Yakni Bapak Pujo Winarno Beliau Adalah Pustakaan Media Di UPT Perpustakaan Dan Undi Pres Universitas Dibunegoro Kepada Bapak Pujo Disilakan Selamat pagi Pak Selamat pagi Terima kasih Pak Amira Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdallilah Wassalamuala Rasulillah Lahkola Walaku Wadaillabilah Baik Bapak Ibu Sekalian Sebelum Kita Memasuki Ke Acara Ini Hijikan Saya Menyapa Dulu Yang Kami Hormati Bapak Suwondo Esum Mkom Selaku Kepala OPT Perpustakaan Dan Undi Pres Yang Kami Hormati Bapak Sukianto SPD Selaku Kasubak OPT Perpustakaan Dan Undi Pres Kepada Narasumber Bapak Dr. Adi Wijaya Dan Kepada Bapak Ibu Semuanya Selamat Bergabung Di Webinar Pada Pagi Hari Ini Baik Bapak Ibu Sekalian Pada Pagi Hari Ini Adalah Seris Yang Ketiga Puluh Seris Terakhir Di Tahun 2022 Pada Pagi Hari Hari Ini Kita Akan Membahas Masalah Pengolahan Statistik Pengolahan Data Statistik Ini Sangat Penting Sekali Karena Bisa Dipakai Untuk Pengambil Kutusan Baik Di Institusi Maupun Dalam Sebuah Karya Ilmiah Dalam Pengolahan Statistik Ini Banyak Sekali Software Yang Bisa Dipakai Dan Pada Pagi Hari Ini Kita Mengambil Tema Pengolahan Statistik Secara Praktis Dengan Menggunakan Software Jam Mofi Kita Menghadirkan Narasumber Yang Kopenten Di Bidang Ini Yaitu Bapak Dokter Adi Wijaya Selamat Pagi Bapak Adi Pagi Mbak Baik Sebelumnya Saya Akan Memperkenalkan Sekilas Bapak Dokter Adi Wijaya SKMM Kom Ini Bapak Adi Ini Biasa Menggunakan Bapak Sekali Software Yang Biasa Dipakai Bapak Adi Di Antara Ada Post Piter Ada Sotero Ada Rapid Miner Data Mining Dan Banyak Sekali Bapak Adi Ini SKM Lulus Satjana Kesehatan Masyarakat Tahun 2012 Beliau Juga Lulus Magister Komputer Tahun 2015 Lulus Dokter Electronic Engineering Di UGM 2021 Luar biasa Terus Ini Juga Beliau Sangat Perhatian Sekali Dengan IT Banyak Riset Yang Beliau Telah Buat Dan Ini Riset ID Ada Di Skopus Sinta Dan Ada Di IEEE Baik Bapak Ibu Sekalian Bapak Dokter Adi Kami Persilahkan Untuk Menyampaikan Materi Sekitar 60 Menit Nanti Dilanjutkan Dengan Tanya Jawab Begitu Bapak Adi Kami Persilahkan Baik Makasih Pak Assalamualaikum Wur'u Wur'u Selamat Pagi Salam Sejahtera Buat Kita Semua Alhamdulillah Hari ini Kita Bisa Ngumpul Kembali Saya Senang Sekali Hari ini Bisa Join Di Undip Berarti Kalau Begitu Saya Ini Sebenarnya Sudah Hampir Jadi Warga Undip Sudah Lumayan Beberapa Kali Pertemuan Alhamdulillah Yang Pertama Tentu Yang Saya Hormati Rektorat Rektor Seserajajarannya Di Undip Dan Beserta Seluruh Stakeholder Di Undip Wabil Khusus Pada Kesempatan Ini Yang Saya Hormati Tentu Bapak Swondo Selaku Kepala UPT Perpustakaan Dan Undip Press Kita Sering Ngobrol Bareng Kita Sering Ngobrol Diskusi Ngalormidul Terkait Berbagai Macem Topik Tentu Saya Hormati Teman Teman Di Seluruh Jajaran UPT Perpustakaan Dan Undip Yang Sudah Sukses Saya Agak Surpres Tadi Yang Ketiga puluh Tahun Ini Berarti Rata-rata Hampir Tiga Kali Dalam Sebulan Berarti Hampir Setiap Minggu Luar Biasa Ini Saya Menyebut Baik Banget Ini Mengapresiasi Luar Biasa Inilah Yang Kalau Kita Kemudian Sebut Sebagai The New Role Of Librarians Yang Sudah Diperankan Sangat Baik Oleh Teman-teman UPT Perpustakaan Undip Di Komandani Pak Suwondo Dan Teman-teman 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 Luar Biasa Jadi Memang Saya Lihat Saya Menyaksikan Sendiri Beberapa Kolega Saya Yang Memang Librarians Di Akademik Khusususnya Sudah Mulai Menyadari Akan Peran Barunya Di Tengah Era Digitalisasi Hari Ini Dan Apa Yang Dilakukan Teman-teman UPT Perpustakaan Undip Ini Saya Kira Tepat Tepat Ini Bagus Bener Sudah Sesuai The New Role Sepertinya Sudah Mau Merambah Sudah Mulai Dan Terus Dilakukan Mudah-mudahan Tahun-tahun Kedepan Terus Dilanjutin Untuk Acara Ini Saya Kira Menyambut Baik Luar Biasa Inilah Apa Namanya Saya Happy Sekali Teman-teman Perpustakaan Librarians Academic Librarians Enggak Apa Ya Enggak Mati Langkah Justru Kemudian Malah Berevolusi Berkembang Shifting Rollnya Sehingga Benar-benar Kemudian Bisa Mempresentasikan Bisa Mendeliver Melakukan Sharing Dan lain sebagainya Ke seluruh Stakeholder Nah Ini Alhamdulillah Kayaknya Untip One step Forward Dibandingin Kampus Yang lain Karena Sering mengadakan Bagus Teman-teman Undip Yang saya Hormatin Apa Namanya Juga Para Peserta Kita Ngobrol Biasa Jangan Khawatir Ngobrol Biasa Don't Hesitate Begitu Saya Bukan Statistian Tetapi Yang kita Deliver Hari ini Kita Obrolin Barang Hari ini Adalah Cara Praktisnya Bagaimana Ngolah Data Sehingga Dengan Pendekatan Statistik Sehingga Mudah Mudah Dan Bukan Cuman Mudah Tetapi Hasilnya Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Yang jauh Lebih penting Daripada Itu Kita Menggunakan Software Yang No issue No issue Dalam hal Profiteri Karena Kita Tahu Hari ini Coba Dicek Di setiap Komputer Teman 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 Mesti Ada Software Yang Warna Merah Mesti Ada Software Yang Warna Merah Yang Nama Software Nya Empat Huruf Yang Hari ini Sudah Dibeli Sama Perusahaan Yang Dulunya Komputer Yang Tiga Huruf Warna Biru Saya Yakin Semuanya Ada Semuanya Ada Itu Familiar Banget Saya Juga Dulu Begitu Sebelum Saya Berkenalan Dengan Jamovie Saya Juga Dulu Begitu Saya Ikut Merasa Bersalah Saya Sebagai Pembajak Kalau Gak Pernah Merasa Beli Mesti Bajak Saya Beli Laptop Sudah Ada Kok Itu Gak Mungkin Mesti Bajak Pasti Di Insalin Sama Penjual Komputernya Dan Gak Mungkin Penjual Komputernya Beli Mesti Bajak Memang Isu Pembajakan Ini Mulai Kita Pikirin Teman Karena Hari ini Mungkin Kalau 5 Tahun 10 Tahun Sulit Karena Kita Akan Kolaborasi Kita Akan Mempresentasikan Karya-karya Kita Di Depan Halayak Baik Intended Maupun Disengaja Maupun Gak Disengaja Kita Akan Presentasi Apa Buktinya Kalau Ini Kemudian Direkam Acara Kita Direkam Terus Kemudian Ditaruh Di Youtube Semua Orang Lihat Padahal Mungkin Kita Untuk Konsumsi Sendiri Untuk Repositori Untuk Besok Belajar Kita Enggak Membatasi Sehingga Semua Orang Bisa Ngelihat Sehingga Begitu Yang Punya Sofer Tadi Loh Orang Ini Pakai Sofer Ini Mungkin Kalau Di Indonesia Masih Aman Waktu Waktu Kita Jalan Keluar Kita Presentasi Ada International Conference Misalnya Ada Pertemuan Ilmiah Kita Presentasi Gak Taunya Di Sana Ada Pemilik Sofer Yang Empat Huruf Itu Atau Sofer Yang Lain Ditanyain Pak Gimana Kita Mesti Aware Mulai Hari Nah Bersyukurnya Kita Hari Ini Ada Sejumlah Software Sejumlah Software Yang Bisa Kita Pakai Untuk Kemudian Sebagai Alternatif Dan Menariknya Bapak Bapak Sekalian Bukan Sekedar Alternatif Tapi Benar-benar Powerful Dan Ngelewatin Even Beyond Ngelewatin Beyond Our Expectation Yang Dulu Kita Terkesimak Dengan Aplikasi Yang Berwarna Merah Empat Huruf Itu Begitu Berkenalan Dengan Warna Biru Ini Nggak Partai Nggak Ada Urusan Sama Partai Tetapi Wow Saya Luar Biasa Serendipity Tinggi Terhadap Software Jam Movie Baik Tanpa Berpanjang Lebar Ngalor Ngidul Kita Langsung Mulai Tentu Disini Saya Tidak Mengajarkan Teman-teman Statistik Nggak Mungkin Saya Ngajarin Ikan Berenang Bapak Ibu Pasti Jago Dari Saya Tetapi Kita Ngobrol Biasa Bagaimana Menggunakan Software Menggunakan Software Yang Kemudian Insyaallah Mudah-mudahan Bisa Membantu Kegalauan Teman-teman Membantu Kegalauan Teman-teman Dari Isu-isu Tadi Terutama Terkait Hakita Dan Sebagainya Dan Bukan Bukan Cuma Itu Dari Sisi Kemudahan Tadi Pak Suwondo Cerita Kemudahan Karena Itu Juga Yang Akan Dideliver Baik Saya Ijin Share Screen Pak Biar Ngobrol Kita Nggak Ngalor Kembali Laptop Oke Pdf Saya Udah Kelihatan Pak Oke Kita Pak Pdf Oh Ya Saya Jangan Sama Mbak Liss Pak Mana Materinya Hari Mbak Nanti Saya Kirim Teman-teman Santai Pengolahan Statistik Secara Praktis Kenapa Secara Praktis Bukan Cuma Praktis Ekonomis Bukan Cuma Ekonomis Emang Gratis Bukan Ekonomis Lagi No No Cost Pake Jamovi Saya Bertahun Tahun Menggunakan Software Yang Empat Huruf Berwarna Merah Itu Tetapi Kemudian Sebelumnya Saya Berkenalan Dengan Software Empat Huruf Juga Namanya JASEP JASEP Itu Luar Biasa Saya Cukup Happy Dengan JASEP Tetapi Kemudian Ternyata Ada Beberapa Fitur Yang Saya Tidak Sengaja Melakukan Searching Loh Ketemu Software Jamovi Loh Apa Ini Software Jamovi Loh Mirip Banget Sama JASEP Nah Rupanya Sejumlah Programmer Atau Pengembang Atau Developernya JASEP Itu Kemudian Mereka Yang Enggak Berantung Mereka Sepertinya Ada Visi Yang Agak Sedikit Berbeda Misi Yang Agak Sedikit Berbeda Kemudian Mereka Membuat Anu Sendiri Membuat Software Sendiri Yang Kemudian Mereka Namain Jamovi Flagformnya Sama Foundation Sama 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 Dari Ara Programming Itu Memang Foundation Dari R R Kita Tahu Memang Secara Awal Dibangun Untuk Statistik R Itu Dibangun Untuk Statistik Secara Awal Tapi Kemudian Hari ini Berkembang Bisa Untuk Machine Learning Kemudian Mulai Banyak Dipakai Untuk Data Science Karena Data Science Kakinya Ada Dua Di Statistik Dan Machine Learning R Lumayan Memang Relatif Lebih Enak Dibandingin Saudara-saudaranya Yang Lain Kayak Metlab R Lebih Dalam Tanda Petik Manusiawi Coding Nggak Se-Kriting Fyton Nggak Se-Gimbal Metlab Lumayan Ikel-Ikel Dikit Jadi Cukup Cukup Nyaman Kalau Kita Belajar R Kemudian Oleh Pengembang JASOF Beberapa Orang Memisahkan Diri Kemudian Membuat Platform Baru Software Baru Yang Namanya Jamovi Tapi Routenya Sama Dari Arah Programming Dan Kalau Anda Lihat Mirip Menunya Tetapi Kemudian Sepertinya Saya Lihat Lebih Progresif Maka Saya Melakukan Eksplorasi Lebih Banyak Di Jamovi Kita Ngoprek Jamovi Ini Yang Kita Obrolin Tadi 60 Menit Mudah-mudahan Saya Nggak Lama Ngalor Ngedul Nanti Kita Di Sesi Akhir Akan Ada Jamovi In Action Kita Ngoprek Kita Ncoba Jamovi Saya Akan Mencoba Demo Untuk Menunjukkan Bahwa Mudah Sekali Jamovi Bukan Cuma Bahasa Basi Beneran Mudah Beneran Mudah Ngobrol Kita Lanjut Tapi Karena Jamovi Ini Olah Data Statistik Tentu Nggak Mungkin Kita Nggak Cerita Statistik Ini Cuma Cerita Doang Bapak Sekalian Tentu Lebih Paham Dari Saya Terkait Ini Nah Kalau Kalau Kita Lihat Ada Dua Kelompok Besar Alat Uji Statistik Itu Ada Statistik Parametrik Ada Yang Non Parametrik Ini Mesti Clear Nggak Boleh Clear Understanding Nah Klasikal Statistik Ini Yang Terbagi Dua Kelompok Itu Parametrik Dan Non Parametrik Itu Nanti Dibedakan Berdasarkan Asumsi Asumsi Terkentu Yang Mesti Dipenuhin Nah Salah Satu The Prime Assumsi Asumsi Utama Yang Mesti Dipenuhin Adalah Normal Distribution Nah Data Itu Nanti Mengikuti Kaedah Distribusi Normal Apa Nggak Nah Memang Kalau Kita Lihat Kalau Kita Ngumpulin Banyak Data Dalam Sebu Aspek Tertentu Tariabel Tertentu Karakter Tentu Kalau Kita Kemudian Plotting Maka Akan Seperti Grafik Ini Seperti Kurva Gini Bell Seperti Bell Terbalik Dimana Nanti Sejumlah Sebahagian Besar Data Itu Akan Kumpul Di Tengah Kemudian Yang Ekstrim Kiri Akan Semakin Sedikit Ekstrim Kanan Akan Semakin Sedikit Ini Yang disebut Sebagai Kurva Distribusi Normal Nah Sebuah Data Distribusi Data Yang Mengikuti Kaedah Ini Manakala Mengikuti Kaedah Ini Maka Kemudian Kita Bisa Lakukan Uji Statistik Parametrik Manakala Tidak Mengikuti Kaedah Ini Atau Tidak Sesuai Maka Dia Akan Gak Boleh Kita Cemplungin Ke Uji Statistik Parametrik Maka Terjadi Violence Pelanggaran Sehingga Nanti Hasilnya Akan Bias Harus Dicemlungin Ke Uji Statistik Non Parametrik Sehingga Menjadi Penting Normal Distribution Jadi Nanti Ketika Kita Nguji Statistik Tertentu Gak Boleh Brutal Mesti Dicek Dulu Kalau Ngikutin Saya Akan Bermain Di Parametrik Kalau Enggak Saya Akan Bermain Di Non Parametrik Karena Nanti Alat Ujinya Beda Tetapi Tidak Semua Tipe Data Nominal Brutal Kalau Dicemlungin Normal Distribution Mesti Tidak Normal Berikutnya Nanti Teman Tentu Teman Teman Juga Familiar Kalau Ngomongin Statistik Mesti Tidak Keluar Parameter Dan Statistik Parameter Dan Statistik Parameter Itu Related Sama Population Meanwhile Statistik Bukan Statistik Statistik Akan Related Dengan Sample Data Data Yang Kita Olah Di Population It Will Be Parameter Namanya Tetapi Data Yang Kita Olah Dengan Metode Tertentu Alat Tertentu Uji Tertentu Di Data Sample Itu Namanya Statistik Nah Yang Kita Oprek Gak Mungkin Data Level Population It Is Almost Bukan Almost Mungkin Impossible Beneran Misalnya Saya Ingin Menguji Pengaruh Jam Belajar Terhadap IPK Mahasiswa Mahasiswa kan Jutaan Impossible Level Undip Saja Almost Impossible Kita Lakukannya Undip Berapa Ribu Mahasiswanya It Almost Impossible So Biasanya Kita Men Sampling Sejumlah Anggota Dari Population Tentu Dengan Teknik Metode Tertentu Agar Representatif Sehingga Kemudian Menjadi Sample Data Sample Inilah Yang Kemudian Kita Oprek Kita Olah Dengan Super Statistik Tadi Itu Temuan Temuan Hasil Olahan Kita Kemudian Disebut Sebagai Statistik Tidak 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 Statistik Nah Nanti Kita Tidak Berhenti Sampai Disitu Tidak Berhenti Sampai Disitu Temuan Temuan Kita Tentu Akan Kita Berlakukan Di Level Populasi Kita Capek Melakukan Sampling Itu Karena Kita Tidak Mampu Ngolah Data Level Populasi Kita Lakukan Sampling Tentu Dengan Metode Tentu Agar Representatif Sehingga Nanti Temuan Temuannya Which Is So Called Statistik Itu Akan Kita Invert Akan Kita Generalisasi Kedalam Populasi Itulah Yang Kemudian Disebut Sebagai Statistik Inferential Atau Generalisasi Atau Induksi Nah Apa Kaitannya Dengan Disini Inilah Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai Confidence Interval Confidence Interval Jadi Kalau Kita Ngomongin Confidence Interval Yang Kemudian Ada Satu Term Yang Namanya Signifikan Mesti Kalau Ngomongin Statistik Pasti Orang Pasti Ada Kata Signifikan Wah Signifikan Signifikan Sedikit Signifikan Signifikan Cuma Sedikit Nah Signifikan Itu Apa Itu Jenis Umbian Apa Signifikan Signifikan Ini Terkait Dengan Inferential Seberapa Yakin Kita Temuan Temuan Kita Yang Kita Sebut Sebagai Statistik Itu Akan Berlaku Di Populasi Itu Artinya Signifikan Jadi Ketika Kita Katakan Signifikan Pada Level Tertentu Itu Berarti Pada Level Itu Kita Meyakini Bahwa Temuan Temuan Finding Finding Estimation Estimation Yang Kita Lakukan Di Level It Will Also Valid In Population Itu Artinya Signifikan Jadi Nggak Usah Bingung Lagi Dengan Term Signifikan Nah Ini Adalah Parameter Dengan Statistik Pasti Teman-teman Sudah Lebih Mante AF Dibanding Saya Kita Lanjutin Ini Yang Penting Kalau Ngomongin Statistik Nggak Mungkin Tipe Data Tipe 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 Contoh Numeric Dia Numeric Atau Continuous Scale Nah Secara The Europe Dunia Statistik Tipe 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 Nominal Or Interval Ratio Nah Ini Penting Banget Tipe Tipe Data Ini Sehingga Karena Tipe Data Tipe Tipe Alat Ujinya Tipe 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 Uji Tipe 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 Nominal bisa berjalan dengan baik. Tidak mungkin nominal kita lakukan misalnya uji pengaruh. Jadi, mesti ada data tertentu. Sehingga maka dari sini, teman-teman, semakin tinggi tipe datanya, maka kajian statistiknya itu semakin banyak, semakin dalam. Maka saya selalu meminta kepada teman-teman mahasiswa saya bahwa kalau nanti ngumpulin data, upayakan data yang dikumpulin itu, tipe datanya setinggi-tingginya. Minimal interval, syukur-syukur ratio. Kenapa? Satu, kalau data tipenya tinggi itu, interval atau ratio, itu maka almost semua data statistik bisa dimainkan. Dan kajiannya bisa dalam. Contoh kalau kajiannya korelasi, dia bisa mengetahkan seberapa erat korelasinya, arah korelasinya seperti apa. Tidak cuma sekadar menginformasi ada tidaknya hubungan. Oleh karena itu tinggi menjadi penting. Maka kalau bisa numerik hasilnya. Contoh kalau misalnya nanyain terkait, ada tidak hubungan antara konsumsi kopi, misalnya dengan semangat kerja. Yang nanya-nya jangan yes, no. Never. Jangan pernah nanyain yes, no. Ya kecuali given ya. Kecuali given kita pasrah. Jenis kelamin ya pasrah. Mesti nominal. Pasrah, mesti nominal. Tempat tinggal ya pasrah, mesti nominal. Tapi yang selain daripada itu, yang sifatnya nggak given, yang nggak kita pasrahkan. Kalau bisa interval. Ya nanyain kopi, jangan nanya Anda ngopi enggak. Berapa gelas sehari. Kemudian nanyain hubungan misalnya antara ngerokok dengan, ngerokok itu hubungannya sama apa lagi ya? Ngerokok dengan kecepatan berlari. Misalnya ngerokok sama kecepatan berlari. Ya jangan, Anda perokok bukan jangan. Tapi berapa batang Anda ngerokok gitu ya. Sang perokok itu mesti ngerti ya. Nggak perlu satu detik ya. Skalanya miliseken itu pasti tahu. Dalam sehari itu dia berapa batang gitu ya. Saya bukan perokok ya. Tapi saya juga tahu gitu ya. Perokok tertentu ada yang cuma 10 batang, satu bungkus, ada yang 12, ada yang 16 gitu ya. Nah teman-teman yang perokok mesti nggak pakai ditanya ya. Nggak pakai mikir, tanpa berkedip langsung bisa menjawab. Nah oleh karena itu tipe data ini menjadi penting gitu ya teman-teman. Oke kita lanjut nih. Saya kira teman-teman udah paham ini semua. Nah ini peta uji statistik yang umum ya. Statistik klasik ya. Statistik klasik nih ya yang umum dipakai gitu ya. Ini mahasiswa saya nih mesti, kita ajarin biasanya teman-teman di mahasiswa S1 ya. Ada asosiasi, kosalitas, uji beda ini umum ya. Nah ini semuanya ini lagu wajib ya. Lagu wajib nih. Kalau orang ngomongin statistik ya mesti ngerti semua ini ya. Mesti bisa ngoprek ini pakai software ya. Termasuk yang empat huruf tadi yang warna merah gitu ya. Nah kita nanti akan kita coba gitu ya. Kita akan coba. Oke nah pertanyaan sekarang kenapa sih Mas Jamofi gitu ya. Nggak yang empat huruf aja gitu ya. Yang tadi kan udah well known. Nah kalau kita lihat memang yang empat huruf itu bisa jadi state of the art gitu ya. State of the art. Karena yang paling banyak dipakai. Ya SPSS itu. Yang paling banyak dipakai. Yang paling banyak dipakai gitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Nah tetapi kemudian datang kompetitor baru. Alternatif baru yang kemudian kita coba mainkan hari ini gitu ya. Yang namanya Jamofi. Tadi Pak Suwondo agak-agak bingung ya. Mungkin Pak Suwondo ini agak-agak sama sama dengan generasi saya ya. Mungkin kenalnya John Bon Jovi gitu ya. Jangan-jangan mau nyebut John Bon Jovi gitu ya. Katanya Jamofi gitu ya. Mungkin teman-teman yang generasi Y agak-agak bingung. John Bon Jovi siapa ya? Itu sejenis umbi-umbian apa gitu ya. Nah tapi yang seumuran kita-gita mesti ngerti. Nah Jamofi ini gak ada singkatannya. Just the name begitu saja. Nama begitu saja. Tapi kayaknya saya curiga ini akronim dari para foundernya. Meskipun akronim agak-agak brutal akronimnya. Tapi kalau kita akronimin dapat itu para foundernya ya si Jamofi ini. Nah kenapa Jamofi itu pertanyaannya? Ngapain sih lu capek-capek gitu ya. Ngapain sih lu oke kok SPSS gitu ya. Ngapain sih capek-capek? Nah ini pertama alasannya ya. Free. Jamofi free. There is no issue about pricing. Gak ada issue. Gak ada cerita. Bacakan lu ya? Enggak. No, no, no. This is free. Bukan cuman free. Si Jamofi itu karena dia berbasiskan R bisa dibilang di open platform gitu ya. Sehingga siapapun bisa kemudian menyumbang gitu ya. Menyumbang library atau modul yang bisa dipakai untuk menge-enrich, memperkaya fitur-fitur Jamofi. Inilah kenapa kemudian saya jatuh cinta sama si Jamofi gitu ya. Karena memang akan terus berkembang. Karena dia dikroyok. Dikroyok. Dikroyok oleh berbagai programmer yang udah fondasinya R programming tadi itu. Yang kita tahu R itu memang strong di statistik gitu ya. Maka nggak akan heran kalau kemudian Jamofi ini juga akan strong gitu ya. Seiring waktu ya. Seiring waktu. Karena nanti akan dideploy, package-package under R programming itu dideploy, kemudian dibuat menu-nya di dalam Jamofi. Sehingga akan rich kali ini. Saya perkirakan Jamofi ini akan rich menu-nya. Hari ini aja udah lumayan rich gitu ya. Nanti mungkin akan lebih rich lagi ya. Nah, dia user-friendly teman-teman. User-friendly. Di sebelah ada sebuah tabel, nanti saya ceritain. User-friendly. Jauh lebih friendly. Dibandingin pesaingnya yang tadi itu yang warna merah. Jauh lebih friendly. Jauh lebih bersahabat. Tidak horror. Menu-nya nggak horror gitu ya. Nggak banyak klik-kliknya, straightforward. To the point. Langsung bla 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 gitu ya. Straightforward luar biasa ini. Langsung memberikan hasil. Langsung show me the money gitu ya. Show me the statistic gitu ya. Dia langsung menganut itu. Berikutnya tadi. Dia community support tadi. Karena memang open platform. Sehingga semua orang yang bisa ngembangin R, bisa mendeploy library-nya atau package under R tadi itu, kemudian dicemplungin ke dalam Jamofi. Sehingga sering dengan waktu dia akan bertambah menu-nya, bertambah menu-nya gitu ya. Nanti akan kita lihat. Nah, dia memang under R gitu ya. Nah, kalau Anda lihat, sebelah kanan itu ada tabel 2 gitu ya. Ada beberapa peneliti. Di tahun 2021, dikomandani sama si Sardareh. Dan kawan-kawan dari jurnal teaching statistic. Ini lumayan queue-nya ya. Lumayan bagus. Dia membandingkan sejumlah tool gitu ya. Sejumlah tool yang biasa dipakai oleh para peneliti untuk mengolah-ngolah data statistik gitu ya. Dia nyoba R gitu ya. RStudio, R Commander. Karena dia ngomongin tool ya. Nggak ngomongin bahasa programan ya. Maka RStudio sama R Commander agak berbeda. Meskipun platformnya R. Juga SPSS dan Jamofi. Dia empat dia bandingin ya. Dia empat dia ngebandingin. SPSS, RStudio gitu ya. RStudio itu berarti IDE ya. IDE kalau Anda ngoprek R itu perlu IDE environment untuk development ya pakai RStudio. Atau R Commander dan Jamofi. Dia bandingin empat. Dan ada beberapa properti yang akan menjadi perbandingan. Kalau Anda lihat dari tabel ini gitu ya. Kalau dari tabel ini, Jamofi menang telak gitu ya. Jamofi menang telak gitu ya. Bukan menang lagi. Dicukur ya kalau istilah sepak bola. Kalau Anda baca, klub ini dicukur gitu ya. Karena menangnya telak gitu ya. Luar biasa. Simple input design, Jamofi gitu ya. Minimalis, easy to read, easy to publish, etc. Jamofi. Quick to learn. Nah semuanya menang. SPSS, yes. Quick to learn. R juga. Jamofi juga gitu ya. Tetapi kalau Anda lihat, ada salah satu properti, confusing menu, structure, atau dialog boxes. Nah, there is no Jamofi lie in there. Gak ada Jamofi di situ. Artinya apa? Jamofi ini tidak ada menu-menu yang membingungkan. Dialog boxnya gak banyak. Itu yang tadi kemudian kita sebut sebagai user-friendly, tidak horror, gak menakutkan, straightforward. SPSS, Anda tahu, SPSS itu boxnya banyak. Klakliknya banyak. Saya tidak untuk menjelek-jelekan SPSS ya. Tidak. Karena saya juga pengguna SPSS. But was gitu ya. Statusnya was. Not recently. But was. Nah, semuanya Jamofi unggul. That's why saya semakin yakin untuk kemudian pakai Jamofi. Maka mulai tahun ini memang saya sendiri untuk teman-teman mahasiswa di kampus saya memang kita pakai Jamofi untuk belajar statistik. Nah, ini fitur-fiturnya ya. Dari si analisisnya lengkap. Gitu ya. Analisisnya lengkap. Lengkap dari yang tadi ada. Bahkan bukan cuma itu. Tambah lengkap gitu ya. Banyak sekali menu-menunya. Apa namanya. Uji statistik yang dimungkinkan untuk Jamofi kita ngoprek. Kemudian, kita bisa nge-entry data di situ. Bisa copy paste dari Excel. Gitu ya. Juga luar biasa. Juga mengakomodir R-sintax gitu ya. In case ada R-package yang belum diakomodir di sana, kita bisa mainkan di sana. Juga reposidibility gitu ya. Kita bisa menge-export, men-save filenya dalam satu kesatuan sehingga nanti begitu dibuka semuanya kelihatan. Mentahannya juga kelihatan. Sehingga reproducibility-nya tinggi. Nah, ini adalah sedikit fitur dari Jamofi yang memang lumayan banyak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Jamofi bisa uji statistik apa aja? Gitu ya pertanyaannya. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Lu kok begitu sih? Iya. Karena dia under R. R kita tahu. Sebagai basic awalnya adalah memang untuk uji statistik ya. Untuk statistical programming. R itu awalnya ya, strongnya ya. Nah, kalau Jamofi khusus untuk statistik, ya wassalam gitu ya. Selesai, sudah perjuangan. Mesti semua kekuatan R akan bisa di-deploy, akan bisa di-utilisasi di Jamofi. Gitu ya. Jadi semuanya ada. Semuanya ada. Bahkan beyond sang merah tadi. Saya tidak tahu. Saya masih bermain-main dengan SPSS itu versi 2.4 gitu ya. Beberapa tahun yang lalu ya. Di sana belum ada meta-analisis. Pet-analisis juga tidak secara straightforward ya. Kita harus melakukan berkali-kali. Melakukan multi-stage linear regression. Factor analisis juga sudah mulai ada, tapi agak sulit. Sem Korono di SPSS. Biasanya kita pakai Sem tadi. Mungkin kalau teman-teman pernah webinar sebelumnya yang ngoprek R untuk Sem ya. Mungkin ada gitu ya. R untuk Sem itu banyak. Dan di Jamofi sudah dicemplungin gitu ya. Sudah dicemplungin. Sehingga nanti kita tidak perlu scripting seperti yang diceritain Pak Suwondo tadi. Dan banyak lagi gitu ya. Apa namanya? Tool-tool yang lain. Nanti kita akan demonstrasikan, termasuk mudah-mudahan agak sempat kita demonstrasikan yang begitu menarik, yaitu meta-analisis. Nanti kita coba ya. Meta-analisis. Sebegitu mudahnya ngoprek meta-analisis di Jamofi. Kehitung sama jari. Kliknya itu kehitung sama jari. Selanjutnya perjuangan. Nah ini tampilan menu-nya ya teman-teman. Tampilan menu Jamofi itu light. Neat. Rapi. Simple. Tidak horror. Nggak banyak. Menu-nya nggak banyak. Cuma variable, data, analisis. Yang sering kita pakai cuma itu. Variable, data, sama analisis. Yang paling sering paling ya data. Data ini pulih nanti kita pakai untuk copy paste aja. Kalau nanti Anda kadung entry-nya di Excel, fine. Nggak ada masalah. Anda tinggal copy paste di Excel sana. Lantuk cemplungin di sana. Tinggal variabelnya kita kasih nama. Langsung menu berikutnya adalah analisis. Yang paling sering. Di analisis itulah bersemayam semua uji statistik yang ada di Jamofi. Yang punya saya ini sudah ada saya tambahin beberapa modul. Nanti saya akan demonstrasikan gimana caranya nambahin modul. Statistical test in Jamofi. Ini yang pertama nanti teman-teman menu-menunya ya. Paling sering akan kita pakai itu nanti open data. Open data ini ada dua teman-teman. Open data yang sifatnya ada di komputer kita. Mungkin tadi kita tulisnya pakai Excel atau dari SPSS mungkin. Dan dari yang lain atau data yang embedded disertakan di dalam Jamofi. Jamofi ini SPSS juga sama sih. Ada banyak data yang disertakan. Itu adalah wajib sebenarnya. Jamofi ini ada begitu banyak data yang bisa kita pakai untuk latihan. Sehingga memang benar Jamofi ini disusulkan juga salah satu fiturnya untuk kemudahan teaching usability. Kemudahan untuk ngajarin statistik. Karena di Jamofi ini memang ada banyak data yang di-deploy. Saya sudah download datanya. Learning statistics with Jamofi. Meta-analysis for Jamofi. R dataset. Termasuk yang paling banyak itu R dataset. Dataset yang biasa dipakai untuk R programming. Jadi nanti kita bisa install modulnya otomatis. Datanya nyemplung. Nah, atau kita bisa pilih yang disk PC. Yang disk PC ini. Yang disk PC ini. Kalau disk PC berarti datanya dari kita. Entah mungkin kita pack dari SPSS, atau dari Excel, atau CSV. Kalau data library berarti dataset yang sudah kita install, modul datanya dari library-nya Jamofi. Nah, di sini saya sudah install beberapa. Defaultnya tidak ada. Nanti kita tinggal install. Nanti saya kasih tahu posisinya di mana. Ini yang pertama, menu pertama. Kalau mau import data, mau open data dari sini. Yang ada menu tiga ini. Nanti keluar menu ini. Nah, berikutnya yang paling sering adalah penambahan modul. Nah, ini nanti di Jamofi itu defaultnya kan baru kalau fresh install itu belum ada banyak modulnya. Nah, kita bisa menambahkan modul. Nah, dengan cara di halaman awal itu nanti di kanan atas, ada tanda ikon plus sama di bawahnya modul. Tinggal kita klik, nanti tampil seperti ini. Nanti tampil seperti ini. Nah, ini yang modul-modul yang sudah kita install tampil di sini. Kalau yang kita mau cari, kita klik yang Jamofi library. Maka nanti akan muncul banyak sekali library-library yang bisa kita install. Berikutnya, statistical testnya ada banyak. Di frekuensi sendiri nanti, ini yang paling juga termasuk sering ya. C-square ya, atau chi-square, atau chi-quadrat namanya macam-macam. C-square bisa Anda pakai di sini dari frekuensi gitu ya. Kemudian regression, di menu regression ini ada correlation, partial correlation, linear regression. Gitu ya, yang sering dipakai. Kemudian t-test, semuanya ada. Independent sample t-test, parent sample t-test, sama one sample t-test. Jadi ANOVA, wow, lebih banyak lagi. Semua ANOVA ada. ANOVA biasa, ANKOVA, MANOVA, MANKOVA, lengkap gitu ya. Jadi ada gitu ya. Juga nanti, ini yang menarik tadi. Apa namanya, meta-analisis. Ya, meta-analisis ada. Jadi kita nggak usah pusing-pusing pakai R programming ya, pakai R script untuk ngoprek meta-analisis. Nggak perlu hafal sama sekali codingnya, tinggal klik-klik, keluar hasil. Gitu ya, paling 5-6 klik gitu ya. Jadi mudah sekali. Faktor analisis juga ada. SAM juga ada. Nah, ini semua adalah menu yang diambil dari library-nya si R. Seperti ini dari Metafor, ini dari Lavan, dan seterusnya. Dari berbagai library atau package under R programming itu dicemplungin buat instancenya, dibuat menu-nya di dalam Jamovi. Sehingga sering dengan waktu, karena emang sifatnya dia terbuka, open platform, gitu ya. Siapun nanti bisa untuk kemudian menambahkan menu yang ada di Jamovi. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik. Karena emang dikroyok, gitu ya. Oke, kita coba Jamovi in action ya. Nah, ini kita coba ya. Ini kita mencoba menu-menu ini. Bagaimana ngoprek-nya di Jamovi. Gitu ya, teman-teman. Saya izin buka Jamovi saya. Ini Jamovi. Oh iya, Anda. Jamovi ya, saya kasih tahu dulu lokasinya. Browser saya kelihatan, Bapak-Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, so Anda tinggal ketik Jamovi saja. Nggak perlu hafal. Di Google itu cerdas banget. Google itu orang gila juga. Cerdas, nggak perlu hafal. Saking cerdasnya, kita jadi males ya. Nah, ini otomatis paling atas ya. Jamovi ya. Jamovi, tinggal Anda klik saja menu paling atas. Saya yakin di komputer Anda pun akan sama. Gitu ya. Nah, yaudah. Mana download-nya? Nah, nanti tinggal di-download ya. Nih, pilih yang Jamovi desktop. Ya, Jamovi desktop ya. Pilih Jamovi desktop. Gitu. Nah, tinggal install. Tergantung komputer Anda apa. Window. Ini. Gitu ya. Ini yang terbaru 2.3.18 ya. Punya saya berapa tadi itu? 2.3.16. Nah, versi minornya 2. Nggak ada masalah ya. Nggak-nggak langit dan bumi bedanya. So, you don't have to worry about that. Window. Kalau Mac OS, Mac. Komputer saya Linux gimana? Ya, itu ada Linux. Gitu ya. Semuanya bisa. So, nggak perlu khawatir ya. Yang pakai Mac bisa. Window, ya apa lagi. Lebih bisa lagi. So, tinggal klik saja download, install. Nivelnya agak gede ya. Beberapa ratus MB. Gitu ya. Jadi, tapi gratis. So, Anda tinggal download. Kalau belum download, mau kau download dari sekarang. Sembari denger saya ngomong ngalornya dulu. Saya buka Jamofi saya ya. Nah, Jamofi. Yang ngopi dulu ngopi. Kalau yang belum ngopi, silakan. Ini Jamofi. Oke. Hampir muncul. Jamofi saya sudah mulai kelihatan, Bapak-Ibu. Nah, ini tampilan awal Jamofi. Bapak-Ibu sekalian. Kelihatan ya? Bapak-Ibu sekalian. Halo? Tes? Kelihatan, kelihatan. Siap, 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 siap. Nah, ini Jamofi yang masih presi install, I believe. Karena ini komputer yang bukan biasa saya pakai untuk oprek. Karena komputer yang biasa saya pakai untuk oprek. Nggak terlalu tinggi speknya ya. Kalau saya pakai nanti malah nggak kuat nanti. So, ini adalah Jamofi yang masih gadis kayaknya ini ya. Karena belum saya install apa-apa. Yeay, cara nginstallnya. Nah, ini yang di modul ya, teman-teman. Mana aja sih yang mesti kita install yang paling pentingnya? Klik modul ya, teman-teman. Klik modul, kemudian pilih Jamofi Library. Oh, yang saya install baru... Oh, belum ada yang saya install. Belum ada. So, masih perawan ini. Masih gadis Jamofinya. Oke, klik Jamofi Library. Perhatikan, teman-teman. Oh, kok perhatikan. Lihat ya. Mana sih yang... Nah, kalau udah installin begini, berarti udah saya install. Ya, udah saya install. Kalau yang install kayak gini, berarti belum. Mana sih yang sekiranya itu agak-agak wajib gitu ya. Bukan wajib lah ya. Penting untuk kemudian kita install. Mana yang penting untuk kita install? Perhatikan, teman-teman. Ini, kalau mau ngolah sem ini. Install. Terus, kemudian mana lagi yang mesti kita install berikutnya adalah yang agak penting. Nih, kalau mau ada survei, hasil survei mau dibikin plotnya bisa. Nah, ini major. Nah, ini kita install ya. Major ini adalah implementasi package metafor untuk ngoprek meta-analisis. Saya install ya. Nanti saya demoin cara. Nah, nanti nanti install ya. Tunggu sebentar. Ini tergantung kecepatan internet kita ya. Kalau internet kita cepat, bla 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 bla. Cepat benar dia. Nah, ini mudah-mudahan cepat nih internet saya. Ya, kita install, kita tunggu. Nah, kalau ada tulisan install, berarti belum di install. Kalau install, berarti udah di install. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita tunggu sejenak. Nanti begitu terinstall, dia statusnya ganti. Bukan install lagi, tapi ID. Ada ID-nya, install. Udah di install, mas. Eh, kita tunggu sebentar. Bapak-Ibu sekalian. Major. Nah, ini major nih buat saya penting ya. Apa untuk ngoprek meta-analisis. Nanti kita demoin meta-analisis. Segampang apa meta-analisis gitu ya, teman-teman. Di SPSS, orang-orang. Di SPSS, orang-orang. I don't know. The new version. I don't know. Tapi, the last saya akses, belum ada. Menu meta-analisis. Meta-analisis. Nah, kalau mau di install, mau go. Meta-analisis. Tapi, saya belum pakai hari ini. Saya nggak install aja, biar nggak ngelamain-ngelamain ya. If you would like to install, mau go. Lihat, statusnya udah install aja, teman-teman. Kemudian, mana lagi, teman-teman, yang mesti di install adalah... Nih, ini juga keren ini. Flex plot. Tapi, kita nggak ada waktu ya. Kalau kita install semua flex plot. Wow, ini keren ini. Untuk plot. Untuk plotting. Untuk plotting ya. Untuk plotting bikin grafik dan lain sebagainya lumayan rich. Lumayan kaya. Kalau mau Anda install, mau go. Ini juga sama. Merupakan rapper dari GG Startplot. Wah, ini library yang mantap ya. Untuk melakukan plotting ya. Dia menggunakan, apa namanya, grafik. Library grafik yang biasa dipakai di, apa namanya, R. Kalau mau di install, mau go. Berikutnya, yang wajib ya. Yang wajib. Nah, ini more test, teman-teman. Ini agak wajib ini. Bukan agak wajib sih. Buat saya mah wajib. Install. Apa ini? Defaultnya, teman-teman. Tadi di awal saya cerita, kalau kita ngomongin statistik, itu kan mesti ketika kita mau nyemplungin data kita untuk diuji menggunakan pendekatan statistik parametrik, maka kan harus kita ketahui dulu datanya itu berdistribusi normal apa enggak. Nah, secara default, kalau kita belum install apa-apa, si Jamovi cuma menyediakan alat uji Sapiro-Wilk. Sapiro-Wilk. Sapiro-Wilk untuk uji normality distribution test. Nah, dengan menginstall more test, si library more test ini, dia nanti kita akan ada dua tambahan. Ada dua tambahan untuk uji normalitas data, yaitu Kolmogorov Smirnov, yang paling banyak dipakai. Dan dia nambahin Anderson Darling. Luar biasa. Dia nambahin Anderson Darling. Nambahin Anderson Darling. Jadi nanti kita punya, kalau nanti kita melakukan uji normalitas data, nanti akan ada tiga. Sapiro-Wilk, Kolmogorov Smirnov, dan Anderson Darling. Luar biasa. Kalau di SPSS, adanya Sapiro-Wilk, sama Kolmogorov Smirnov. Terus gimana? Cukup Kolmogorov Smirnov. Jadi memang kalau datanya kecil, di bawah 30, pakai Sapiro-Wilk. Rule of thumb-nya, konvensinya. Kalau datanya banyak, pakai Kolmogorov Smirnov. Tapi si Mortes ini nanti akan menyediakan Kolmogorov Smirnov dan Anderson Darling. Install. Lalu, apalagi yang menarik? Nah, ini install nih. Learning Statistic with Jamovi. Lihat. Datanya kalau Anda lihat. Data, open. Data library belum ada ya? Belum ada ya? Belum ada. Belum saya install. Jadi saya wajib install itu tadi. Modul, apa namanya, Learning Statistic with Jamovi. Itu buku sebenarnya ya. Buku Anda bisa download langsung dari webnya si Jamovi. Buku itu, buku bagus banget cara ngoprek Jamovi. Tetapi bukan cuma cara ngopreknya. Behind the curtain. Behind the scene-nya juga diceritain. Rumus-rumusnya juga diceritain. Keren banget. Buku Learning Statistic with Jamovi. Dan itu gratis. Mau di-download di webnya si Jamovi. Saya install ya. Saya install ini agak wajib nih. Karena nanti saya akan mencoba pakai data ini. Berikutnya, yang mau saya install juga, adalah R Dataset. Nah, ini juga penting nih. Kalau mau bermain-main ya. Bermain-main dengan Jamovi, ngoprek Jamovi, pusing datanya mana ya. Oke, pakai R. So, you can use R. R Dataset ya. Nanti ada banyak banget Dataset yang biasa dipakai oleh para data scientist atau machine learning modeler gitu ya. Yang pakai R itu, pakai data itu. Macam, ada banyak banget. Nanti kita coba itu ya. Berikutnya saya kira mungkin itu. Nih, ada Abril Review juga ada. Luar biasa ya. Banyaknya ya. Oke, apalagi yang saya kira menarik, yang menjadi lagu wajib. Gitu ya. Menjadi lagu wajib. Nah, udah. Saya kira itu saja. Cukup. Saya close ya. Saya close. Si ini dengan waktu, dia akan nambah ya teman-teman. Oke, kita coba open data dulu ya. Kita coba open data dulu. Open gitu ya. Di topok diskisi. Data Library. Oh, belum ya. Ah, ini ya. Muncul lah. Muncul learning statistic with Jamofi. Kalau nggak muncul, diklik yang ini ya. Diklik yang ini ya. Panah ya. Supaya dia naik naik naik. Learning statistic with Jamofi muncul. Ada begitu banyak. Kalau mau cuma descriptive, Anda bisa pakai ini. Ini, ini. Gitu ya. Anda mau nguci normal distribution, Anda bisa pakai ini. Kalau mau nguci G-square, bisa pakai ini. T-test, bisa Zepo, Harpo, Ciko. Gitu ya. Nanti kita coba tuh masing-masing tuh. Itu nama profesor ya. Terkait di kelasnya Harpo, Zepo, Ciko. Kemudian Anova, Anpova juga ada. Kita mau bermain, coba-coba dulu bermain ini ya. Apa itu namanya. Korelasi dulu ya. Yang paling umum ya. Korelasi. Oke, saya pakai R-dataset ya. Untuk korelasi saya pakai R-dataset, saya pakai data yang paling banyak, yaitu MT-CARS. MT-CARS. Anda bisa ketik untuk mempercepat ya. Instead of Anda scrolling. MT-CARS ini adalah data terkait sejumlah produk mobil ya. Mobil tahun 73 akhir atau 74 awal. Ada beberapa pabrikan gitu ya di data. Mulai dari kecepatannya, konsumsi BBM-nya, perseneling-nya ada berapa, dan seterusnya. MT-CARS kita coba. Nah, ini lengkap. Tinggal di klik saja teman-teman. Tunggu sejenak. Nah, ini datanya ya. Datanya dia punya variabel MPG miles per galon. Ini konsumsi berapa miles, BBM-nya ya, per galon. Jadi, 1 galon itu berapa miles sih? Contoh, Mazda RX4 itu 21. Artinya, 1 galon, 19 liter ya. Kalau di luar memang rata-rata galon ya. Mereka satuan untuk beli BBM-nya galon. 1 galon, 19 liter. Kalau air aqua ya, 19 liter. Itu 21 mile. 1 galon gitu ya. Kemudian Datsun 70, itu 22,8, et cetera. Jumlah silinder. Displacement gitu ya. HP, horsepower. Horsepower itu, apa namanya, tenaga kuda, daya kuda gitu ya. Ternyata Mazda RX4, 110, 110 daya kuda gitu ya. Satu mobil itu seolah-olah ada 110 kuda gitu yang mendorong. Luar biasa, banyak banget gitu ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat teman-teman, nama variable itu, di Jamovi, itu ada logonya ya, sebelah kirinya ya. Ini nama variable-nya MPG gitu ya. Tapi ada logonya kayak penggaris gitu ya. Ada kayak diagram fan gitu ya. Ada tiga irisan lingkaran. Ada irisan lingkaran, tapi ada huruf A-nya gitu ya. Ada tiga jenis dia. Nah, ini menyatakan tipe. Tipe variable. Gitu ya, tipe variable. Nah, secara, apa namanya, cerdas, si Jamovi langsung menebak gitu ya. Dia melihat kombinasi angka yang ada pada variable itu, dia langsung mencoba menebak. Ini tipe datanya apa? Gitu ya. Contoh, dia berhasil menebak dengan baik untuk MPG. Dia langsung tebak itu sebagai continuous. Gitu ya. Karena memang angkanya kan ada koma-komaannya ya. Jadi memang salah satu keunggulan kalau ada angka koma-komaan, itu langsung benar si Jamovi nebak tipe datanya gitu ya. Tetapi kayak silinder gitu ya. Kayak silinder. Karena, apa namanya, kombinasi angkanya tidak terlalu banyak. Gitu ya. Kombinasi angkanya tidak terlalu banyak. Maka, sama si Jamovi, dia dianggap sebagai nominal. Gitu ya. Kalau Anda mau ganti dia sebagai angka, gitu ya, numerik atau continuous, Anda bisa ganti. Cara gantinya gimana? Double click aja yang di sini, teman-teman. Double click yang di sini ya. Cerit-cerit gitu ya. Double click. Nah, ini measure type-nya Anda ganti jangan nominal, tapi continuous. Tipe datanya let it integer. Karena bilangan bulat. Kalau ada koma-komanya desimal. Gitu ya. Sudah. Kita naikin ke atas. Balik. Lihat, sudah berubah ya. HP, ini jelas-jelas angka, bukan nominal, maka kita ganti jadi continuous. Kita ganti jadi continuous. Gitu ya. Nah, lihat, sudah berubah. Datanya dan seterusnya ya. Kalau Anda ada yang mau ganti, silahkan gitu ya. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke, kita coba dulu. Yang pertama, saya pengen tahu, ada nggak hubungan gitu ya antara apa namanya, miles per gallon dengan HP, horsepower. Ada nggak hubungan antara apa namanya, konsumsi BBM, gitu ya, jarak tempuh dengan tenaga kuda pada mobil tersebut. Gitu ya. Ini ada berapa mobil? Ini ada 32. Raw count 32. raw count 32. Berarti ada 32 data. Gitu ya. Ada 32 kasus. Kalau kita ngomongin di SPSS. 32 kasus. Ya, 32 raw count. Gitu ya. Oke, Sofie, kita nggak bisa langsung bermain-main dengan kolerasi langsung, kita uji apa namanya, uji normalitasnya dulu. So, MPG sama HP, kita mau uji normalitas datanya. Uji normalitas data di mana, Mas? Ngumpetnya. Ngumpetnya ada di t-test. Ngumpetnya ada di t-test. Pilih one sample t-test. Tapi kita tidak sedang untuk menguji t-testnya ya. Kita hanya mengutilisasi uji normalitas data yang bersemayam di one sample t-test itu. Kita klik. Nah, lihat. Dihitung ya. Ada berapa klik. Ada berapa klik. Anda tinggal mau yang mana gitu ya. Misalnya ini dua. Mau empat juga sama ya. Tinggal tekan komen. Ini sama kayak SPSS yuk. Sama kayak SPSS menu-nya nih. Corot. Masuk dua variable. Gitu ya. Nah, mana yang normalitas? Tuh, satu klik baru ya. Ini dua. Corot. Begitu doang udah ya. Udah, selesai perjuangan. Lihat. Tuh, lihat. Ini angkanya teman-teman. Ya. Ini angkanya teman-teman. Perhatikan. Nah, ini angkanya teman-teman. Hasilnya ya. Hasilnya. Itu datanya. Si Jamovi langsung ngasih tiga. Saya minta satu. Tiga dikasihnya ya. Ada Safiro Wilk, ada Kolmogorov Smirok, ada Anderson Darling. Kalau Anda tadi nggak install Mortes, library Mortes, hanya nongol Safiro Wilk. Gitu ya. Hanya nongol Safiro Wilk. Begitu kita nginstall Mortes, maka once kita minta si Jamovi untuk mengkonduk normality test, tiga-tiganya langsung dikasih. So, kita diberikan kebebasan. Monggo mas, mau pakai yang mana mas? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, distribusinya normal ya. Normal ya. Normal. For all statistical test. Safiro Wilk, normal. Kolmogorov, normal. Anderson Darling, normal. Taunya dari mana mas ini normal? Ini teman-teman pasti jauh lebih hebat dari saya ya. Nah, dari sini, Bapak Sekalian. Dari V-Value, lihatnya ya. Dari V-Value. Jadi, uji normalitas itu tak lain-tak bukan adalah uji beda sebenarnya. Tak lain-tak bukan adalah uji beda. Dia membandingkan sebaran data yang distribusi normal yang sudah baku itu dengan data kita. Ketika tidak ada perbedaan, maka data kita dikatakan mengikuti distribusi data normal. When ada perbedaan, maka data kita dianggap tidak mengikuti distribusi data normal. That's why supaya hasilnya adalah berdistribusi normal, which is kesimpulannya harusnya tidak ada perbedaan. Supaya tidak ada perbedaan, maka, eh sorry, apa namanya, ada perbedaan, tidak ada perbedaan gitu ya. Maka V-Value-nya harus gede. Gede itu artinya di atas 0,05. Nah, itu kan kalau kolmogorov, MPG 0,68 gitu ya. HP 0,338. Berarti data berdistribusi normal. Ini kalau di sini malah bagusnya yang V-Value-nya di atas 0,05 ya. Tapi nanti kalau ada hubungan, itu bagusnya yang V-Value-nya di bawah 0,05. Oke, karena sudah berdistribusi normal, bagus sekalian. Langsunglah kita lanjutkan perjuangan kita untuk uji korelasi. Caranya gimana uji korelasi? Uji korelasi bersemayam di mana? Di sini ya, di regression. Di regression, pilih correlation matrix. Kita bisa sekali banyak. Kita bisa sekali banyak. Misalnya Anda mau begini semua juga bisa ya. Anda tekan shift gitu ya. Begini semua, kena semua tuh. Kena semua ya. Kena semua. Langsung tiap-tiap itu masing-masing akan dilakukan uji korelasi. Karena saya pengen cuma dua, yaudah MPG sama HP saja lah. Saya cemplungi itu mari cerot. Nah, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Defaultnya adalah dia menggunakan Pearson. Lihat. Kita tahu bahwa uji korelasi yang paling terkenal itu ada tiga ya. Pearson correlation, range Spearman, sama Kendall-Taube correlation. Ketika data nanti berdistribusi normal, karena bisa kita pakai Pearson correlation. Tapi, kalau datanya tidak berdistribusi normal, kita nanti pakainya Spearman atau Kendall. Pakainya Spearman atau Kendall, kalau nggak berdistribusi normal. Karena tadi berdistribusi normal, berdasarkan Polomogoro, Sapiro-Wilk, Anderson-Darling, untuk kedua variabel, maka kita pakai Pearson. Dan kata si Pearson, ternyata ada hubungan nih. Karena p-value-nya di bawah 0,05. Terus, karena ini tipe datanya adalah rasio, teman-teman, tipe datanya rasio, korelasi, maka kita bisa meng-extend, memperdalam kajian kita. Tidak hanya menunjukkan adanya hubungan. Jadi minimal ada tiga ya. Yang pertama, ada tidaknya hubungan. Nah, kalau ada hubungan, kita bisa extend kajiannya lebih dalam, yaitu oke. Kalau ada hubungan, seberapa erat hubungan? Nah, gitu ya. Nah, kita tahu correlation coefficient itu antara 0 sampai 1 ya. Plus minus ya. Plus minus ya. Tanda minus itu bukan berarti minus lebih kecil dari plus. Bukan. Itu sekadar tanda. Di sini ternyata minus. Minus 0,776. Pearson R correlation ya. Artinya apa? Ini mendekati negatif 1 ya. Mendekati 1 ya. Angka min-nya Anda tutup dulu ya. 0,7 itu tinggi. Artinya strong correlation. Nah, ini artinya strong. Jadi kalau di atas 0,5 ke atas lah ya, 0,7 itu strong gitu ya. 0,7 itu strong. Kalau Anda baca bukunya Learning Statistics with Jamovi, di tabel berapa, saya lupa. Di situ mereka sudah mengklasifikasi ya. Jadi kalau 0 sampai 0,2 itu weak. 0,2 sampai 0,5 itu moderate. 0,7 sorry. 0,6. Sorry, 0,6 moderate. 0,7 ke atas itu strong gitu ya. Strong. Tinggi. 0,9 sampai 1 itu very strong. Nah, ini karena 0,776 berarti di atas 0,7. Dapat kita katakan hubungannya strong. Dan tanda negatif di sini bermakna hubungannya. Arah hubungannya. Artinya hubungannya berlawanan. Artinya ketika MPG-nya besar, HP-nya kecil. Ketika MPG-nya kecil, HP-nya will be besar gitu ya. Arah hubungannya terbalik. Ini bisa dimaklumi ya. Bisa dimaklumi ya. Artinya apa? Masuk akal ya. Kalau mile per galonnya besar, artinya dia konsumsi BBM-nya itu dikit. Konsumsi BBM-nya dikit. Kenapa kok bisa konsumsi BBM-nya dikit? Oh, wajar. Karena horsepower-nya kecil gitu ya. Horsepower-nya kecil. Karena kita tahu semakin tinggi horsepower, itu semakin butuh BBM yang banyak. Wajar kalau kemudian horsepower-nya kecil, MPG-nya besar. Wajar kalau kemudian horsepower-nya besar, MPG-nya kecil. Jadi ini make sense. Data ini make sense. Nah, itu correlation. Terus kemudian kita coba uji beda. Kita coba uji beda. Oke, kita coba uji beda. Kita coba data yang lain, teman-teman. Sorry. Kita coba yang lain ya. Data uji T. Uji T itu kita ambil dari Learning Statistics Jamofi. Tadi yang ciko-cikoan itu ya. Zepo, ciko, gala macem gitu ya. Coba dokter Zepo nih. Dokter Zepo nih. T-test ya. Kita bisa uji. T-test. Oke, dokter Zepo. Kita mainkan. Udah dibuka belum dokter Zepo? Mana tadi? Belum dibuka. Double-klik ya. Nah, tunggu sejenak. Sedang dibuka. Data dokter Zepo. Nah. Tunggu. Oh, ini one sample T-test. Ini untuk one sample T-test. Perhatikan. Ini untuk one sample T-test. Ini untuk one sample T-test. Oh, iya. Ini ada yang raise hand. Apa namanya ini? Mau nanya sekarang? Atau mau kita kumpulin? Pak? Dilanjutkan dulu aja. Maaf Pak Adi. Dilanjutkan dulu aja. Diselesaikan dulu. Nanti ada sesi untuk tanda jawab. Oke, siap. Siap, siap. Makasih Pak. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya dikumpulin dulu ya. Nanti kita coba aja. Saya demoin dulu semuanya supaya tahu seberapa mudahnya gitu ya. Nah, ini untuk one sample T-test ya. One sample T-test itu artinya kita menguji statistik sampelnya cuma satu. Tetapi nanti katanya uji beda, Mas. Uji beda itu kan minimal ada dua yang diperbandingkan. Terus dia dibandingin dengan apa? Nah, dibandingkan dengan angka reference tertentu. Asumsi tertentu. Perkiraan tertentu. Oke, kita coba dulu ya. Ini data X ini ada 20 orang. Saya coba eksplor dulu deskriptifnya ya. Rata-ratanya pie. Gitu ya, rata-ratanya pie. Oke. Oh ya, X-nya belum ini ya. Sorry. X-nya saya ganti dulu tipe datanya ya. X-nya kita ganti dulu tipe datanya menjadi continuous ya. Supaya berlaku untuk uji-uji yang sifatnya numerik. Oke. Sorry. Exploration, deskriptif. Gitu ya. X-nya saya cemplungin. Sudah. Nggak perlu split by. Saya cuma pengen tahu rata-ratanya pie. Berapa tuh datanya? Oh, ternyata rata-ratanya 72,3. Lihat di sini. 72,3. Perhatikan ya teman-teman. Di sini rata-ratanya adalah ini ya. 72,3 ya. Rata-ratanya 72,3. Rata-ratanya 72,3. Oke. Dari data ini misalnya, ini kan data kelasnya Profesor Zevo. Ada 20 mahasiswa yang nilai katakanlah mata kuliah tertentu lah dari kelasnya Profesor Zevo gitu ya. Nah, misalnya begini. Ada sebuah perkiraan, ada sebuah anggapan, atau adanya sebuah KKM gitu ya kalau perkulian syarat lulus gitu ya. Misalnya gini. Saya mengatakan bahwa kelasnya Profesor Zevo ini untuk mata kuliah X ini, saya yakin ya, itu kemungkinan rata-ratanya misalnya 65 gitu ya. Rata-ratanya 65. Bener nggak asumsi saya bahwa rata-ratanya 65? Nah, maka asumsi saya, perkiraan saya itu akan menjadi nilai reference gitu ya. Sedangkan data X ini akan menjadi data yang akan kita bandingkan dengan reference tadi. Ini yang disebut sebagai one sample test. Jadi, one sample, tetapi nanti diadu dengan angka reference itu. So, piye ngopreknya. Dari analyze, gitu ya. Dari analyze, kemudian t-test, one sample t-test. Gitu ya, one sample t-test. Perhatikan teman-teman. Lihat, ini hebatnya si Jamofi. Dia langsung nawarin, mas, 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 mau student t-test, student t-test, atau Wilcobson, mas. Waduh, iya ya. Nah, don't you worry. Student t-test itu adalah uji statistik untuk yang one sample untuk parametrik. Tapi kalau one sample, kalau dia tidak mengikuti distribusi data normal, maka alternatifnya adalah Wilcobson-Ranks. Gitu ya. Jadi nanti kita harus melakukan uji normalitas test dulu ya, teman-teman. X-nya kita cemplungin dulu, cerot. Kemudian normalitas testnya kita centang. Kita uji dulu, jangan brutal ya. Selalu lakukan uji normalitas test dulu. Oh, ternyata normal ya. Ternyata dia normal. Karena p-value-nya, baik Sapiro-Wil, Kolmogorov, Anderson, gitu. Terus kita pakai yang mana, mas, nanti kalau mau laporan di skripsi. Pakai yang Sapiro. Pakai yang Sapiro untuk kasus ini ya. Karena tadi cuma 20 ekor ya. 20 orang datanya ya. Oke, pakai yang Sapiro ya. Saya mau pakainya Kolmogorov gimana? Ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Oke, karena bisa normal, saya pakainya student t-test ya. Jangan Wilcobson ya. Kalau nggak normal, nggak ngikutin distribusi yang normal, pakainya Wilcobson. Ininya di centang ya. Ininya dibuang. Centangnya yang ini. Gitu ya, teman-teman. Oke, karena normal ya, pakainya ini. Oke, kita lanjutkan perjuangan. Apa namanya? Test value-nya pie, mas. Gitu ya. Test value-nya pie, mas. Default-nya 0. Tadi, test atau referensi tadi berapa? 65. Kita ketik 65 di situ. Dia langsung perjuangan, mas, di sini. Langsung diperbaiki. Nah, langsung ya. Langsung udah. Wok, 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 gitu ya. Langsung itu ulang. Cuma berapa kali klik gitu ya. Cuma tiga kali klik. Can you imagine that there is no other such atau much box dialog gitu ya. Cuma se-ibrid gitu ya menu-nya. Corot, 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 corot. Blah, keluar hasilnya. Wah, ternyata apa di sini? Ternyata pie value-nya di bawah 0,05. Jauh di bawah 0,05. Artinya ada perbedaan. Artinya ada perbedaan antara rata-rata nilai mata kuliah Prof Zepo tadi itu dengan asumsi atau referensi tadi yang 6,5. Ternyata ada perbedaan. Ada perbedaan. Berarti ada perbedaan tuh. Antara si nilai yang di Prof Zepo sama dengan nilai yang di, siapa namanya, yang kita buat. Nah, terus kita pengen tahu, mana, apakah nilai Prof Zepo itu rata-rata better atau higher daripada nilai asumsi tadi, yang 6,5 itu. Di mana kita taunya? Centang ini, teman-teman. Min different trot gitu ya. Min different centang. Centang confident interval. Keren sekali itu ya. Confident trust selalu ya. Confident trust selalu ya dilaporin ya. Nah, ini tinggal Anda copy, teman-teman. Ini Anda copy, teman-teman. Ini Anda copy, copy paste ke Microsoft Word. Jadi itu barang untuk tesis, disertasi, paper. Jadi itu tinggal copy paste ini, teman-teman. Copy, buka MS Word, paste. Jadi itu barang. Jadi kalau Anda males redraw atau retabling, ya kayak gitu aja. Nah, ternyata min differentnya 7,3. 7,3. Artinya apa, teman-teman? Artinya nilai rata-rata kelas X itu higher dibandingkan dengan nilai asumsi tadi, yang 65. Jadi rata-rata nilai Prof. Zeko itu lebih tinggi daripada nilai asumsi saya tadi atau nilai tebakan saya tadi 65. Kalau saya ganti nggak 65. Misalnya 85. Kita ganti 85. Dia wuk-wuk lagi gitu ya. Dia wuk-wuk lagi. Ngitung ulang. Loh, min difference-nya negatif. Dan p-value-nya tetap, p-value-nya signifikan. P-value-nya signifikan. Dan ternyata negatif. Apa artinya negatif? Artinya rata-rata nilai tadi itu, itu lower, lebih rendah dari nilai referensi. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau Anda bermain-main dengan ujite ini, mantap ya, menarik. Itu contoh one sample t-test. Berikutnya. Masih ada waktu nggak, Pak? Halo? Ya, Pak. Diselesaikan dulu aja. Nggak apa-apa, Pak. Masih ada waktu. Masih ada waktu ya. Saya demoin ya. Takutnya waktunya habis. Nanti teman-teman nggak nanya-nanya. Lanjutin perjuangan ya, Pak? Ya, lanjut, Pak. Kita coba ujite yang lain. Ya, ujite yang lain. Ujite yang lain tadi. Zepo, Harpo, Cikoh. Nah, ini coba si Harpo. Coba si Harpo. Dr. Harpo. Kita lihat datanya apa nih, Dr. Harpo. Ah, ini dia. Ini adalah independent sample t-test. Independent sample t-test. Bukan parent sample t-test ya. Independent sample t-test. Wah, menarik nih. Mantap sekali. Jadi, kelasnya Prof. Harpo ada dua asisten. Nah, Prof. Harpo ini punya dua asisten. Yaitu Anastasia dan Bernadette. Perempuan ya. Prancis kayaknya nih. Perempuan, Anastasia, dan Bernadette. Kayaknya Prof. Harpo ini orang Prancis. Tengah ajar di Prancis ya. Nah, Prof. Harpo pengen tahu apakah nilai grade yang mahasiswanya yang diajarin atau diasistenin sama si Anastasia itu ada perbedaan nggak sih sama si Bernadette? Kalau beda, siapa yang lebih baik? Kelasnya Anastasia atau kelasnya si Bernadette? Ini independent sample t-test. Kenapa kok independent sample t-test? Karena orangnya beda. Kan kelasnya atau mahasiswanya yang diajarin Anastasia itu beda. beda dengan mahasiswa yang diajarin si Bernadette. Sehingga dua sample yang completely different. Orangnya beda. Sehingga kita nanti gunain karena tadi tujuannya pengen tahu ada nggak perbedaan nilai mahasiswa yang diajarin sama si Anastasia sama sekelompok mahasiswa yang diajarin sama Bernadette. Sehingga Prof. Harpo pengen tahu. Idealnya nggak ada perbedaan ya. Tapi kalau ada perbedaan nanti kita bisa evaluasi lebih dalam. Kenapa kok ada perbedaan? Nah, itu urusannya Prof. Harpo ya. Nah, Prof. Harpo pengen tahu siapa? Ada perbedaan nggak? Nah, karena ada perbedaan maka kita gunakan UJT. UJT yang mana? UJT ada tiga. One sample, parent sample, sama independent sample t-test. Karena masyarakatnya beda, sampelnya beda, maka independent sample t-test. So, we have two groups here. Anastasia and Bernadette. Bernadette. Jadi, Anastasia kelompok satu, Bernadette kelompok dua. Saya maunya Bernadette kelompok satu, Pak. Si Anastasia kelompok dua. Gimana caranya? Bisa. Pokoknya nggak ada yang nggak bisa. Ini kayak orang marketing nih sejadinya si Jamofi ya. Caranya gimana? Jangan mbat dulu ya. Caranya grade ini, lihat. Kalau Anda lihat grade ini masih nominal ya, dianggapnya sama si Jamofi. So, Anda ganti dulu. Anda double click, ganti menjadi continuous. Si tutor ini dia nominal dan dia string ya, benar. Terima SS. Tapi tadi, saya pengen tahu. Siapa sih yang dianggap kelompok satu? Siapa sih yang dianggap kelompok dua? Kalau saya kelompok satunya pengen Bernadette. Gimana caranya? Double click yang ditutor. Nah, lihat di sini level. No, level. Secara default, si Jamofi secara cerdas. Nama kelompok yang ada nongol pertama kali, itu dijadikan level satu. Atau kelompok satu. Kemudian yang ada di kedua, kelompok dua. Yang ketiga, kelompok tiga. Kalau ada ya, dan seterusnya. Saya pengen ganti. Bukan si Anastasia, tapi si Bernadette. Gimana? Yaudah, tinggal Bernadette diklik, naikin, crot. Begitu. Itu nanti, kelompok pertama adalah kelompoknya si Bernadette. Kelompok kedua adalah kelompoknya si Anastasia. Gitu ya. Si Anastasia gimana? Yaudah, balikin lagi. Gitu ya, teman-teman. Sip, mantap. Dapat. Gampang ya? Menarik ya? Belajar SPSS, Eko SPSS. Statistik Jajah Movie ya. Yuk, kita mainkan perjuangan. Dianalisis, t-test, independent sample t-test. Lihat tuh, baru berapa klik tuh ya. Hitung sama jari ya. So, dependent variable-nya cemplungin grade. Kenapa grade? Karena dia yang akan kita bandingkan. Grouping? Grouping apa? Kelompok. Ya tadi, tutor. Ada dua kelompok. Apa tadi tuh? Si Bernadette sama si Anastasia. Gitu ya, teman-teman. So, jangan langsung main dulu, teman-teman. Normality test dulu. Cerot. Gitu ya, normality test dulu, teman-teman. Apakah ada perbedaan enggak? Gitu ya, apa di antara kelas-kelas yang ada. Kalau ada perbedaan, berarti tidak mengikuti distribusi data normal, maka enggak boleh melakukan student test. Mesti melakukan man with me atau welch. Man with me atau welch. Itu ada tuh di bawah testnya. Ini, ini. Ada dua ya. Tapi kalau mengikuti distribusi data normal, monggo mainkan student test. Loh, 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 loh. P-value-nya besar. So, berdistribusi data normal. So, saya pakai student test. Saya enggak ubah ke man with me, ya, teman-teman. Man with me sama welch ini adalah non-parametrik, ya. Student test adalah yang parametrik. Karena mengikuti distribusi data normal, maka pakai test. Oke, ternyata ada perbedaan apa enggak? Loh, P-value-nya di bawah 0,05, ya. Di bawah 0,05. Iya, kan? Alpha itu tadi, alpha ya, 0,05 itu ya. Alpha itu kita ambil dari 1 dikurangin CI. Confident interval. Kalau confident intervalnya saya set 95%, saya desimalin jadi 0,95, maka alpha sama dengan 1 dikurangin 0,95, sama dengan 0,05. Gitu ya. Maka, untuk menguji signifikansi, saya adu P-value dengan nilai alpha tadi, yang berasal dari confident interval 95%. Kalau CI saya turunin jadi 90%, maka alfanya menjadi 0,1. Dan seterusnya. So, kita ambil rule of thumb-nya, gampang-gampangnya, CI-nya kita ambil the common CI, 90%, maka alfanya menjadi 0,05. Maka V-value-nya kita adu dengan 0,05. Kalau di bawah, kalau uji hubungan berarti ada hubungan, kalau di atas atau lebih besar berarti enggak ada hubungan. Karena 0,04 itu di bawah 0,05. Gitu ya. 0,4 ini kan di bawah 0,05. Perhatikan teman-teman. 0,4 ini di bawah 0,05. Gitu ya. Maka berarti ada hubungan. Ada hubungan. Eko ada hubungan. Ada perbedaan. Kasus kita ada perbedaannya. Ada perbedaan. Great. Nilai kelompok yang diajarin sama Anastasia dengan nilai kelompok yang diajarin sama si Bernadette. Gitu ya teman-teman. Which one better? Siapa yang lebih baik? Kelasnya Anastasia kah? Kelasnya Bernadette kah? Ya udah, be different. Tinggal dicentang. Cerot. Confident juga dicentang. Cerot. Ya teman-teman, berapa? Angkanya positif apa negatif? Angkanya positif apa negatif? No. Positif yuk. Positif yuk. Artinya, rata-rata nilai kelompok satu itu lebih gede daripada rata-rata kelompok dua. Kalau negatif, itu artinya kebalikannya. Rata-rata kelompok satu lebih kecil daripada rata-rata kelompok kedua. Nah, berarti kalau dari sini siapa? Berarti Anastasia, rata-rata nilai mahasiswa yang diajarin sama Anastasia, itu lebih besar daripada rata-rata nilai yang diajarin kelasnya si Bernadette. Gitu ya teman-teman. Dan jangan anda lupa, nanti anda elaborasi, jangan V-value only. Please. V-value hari ini udah mulai diragukan. Udah mulai diragukan. Karena bisa tricky dan lain sebagainya. Masih ada sejumlah bias. So, kita perkuat dengan 95% confidence interval lower and upper. Nah, perkuat di sini teman-teman. Perkuat di sini teman-teman. Ada beberapa aspek yang di sini yang mesti kita tinjau. Yang pertama, between lower and upper itu ngelewatin angka 0 nggak? Ini kan 0,1 sampai 10. Itu nggak ngelewatin ya. 0 itu di sebelah kirinya ya. Kalau kita diagram Cartesius sebelah kiri. Jadi kalau nggak ngelewatin 0, itu berarti secara statistik sebenarnya memang udah signifikan. Udah beneran ini signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, selisihnya itu banyak apa sedikit? Ini lumayan banyak ya. Lumayan banyak selisihnya. Berarti lumayan signifikan ya. Selisihnya antara si kelasnya Anastasia. Berarti beneran bagus nih kelasnya si Anastasia ya. Comparate with si kelasnya si Bernadette. Gitu ya. Tapi bukan berarti si Bernadette-nya yang jelek ya. Belum tentu. Bernadette-nya yang jelek. Belum tentu. Ini nyoba aja. Oke. Apa namanya? Nah, seperti itu. Jadi mudah sekali, cepat, gampang, murah. Gitu ya. Itu independent sample test. Kita coba lagi yang lain. Apa lagi yang lain ya. Tadi janji saya kan regresi gampang lah itu ya. Saya kira. Saya mau langsung nunjukin mau langsung nunjukin meta-analisis. Saya mau langsung nunjukin meta-analisis yang grain-nya gitu ya. Yang bedain dia sama si SPSS. Bentar. Saya kasih datanya dulu teman-teman. Saya buka Excel saya dulu ya sebentar. Ya. Bentar lagi muncul Excel-nya. Excel-nya gini ya. Sebentar. Ini gara-gara datanya text to column. Delimited. Kalau ada beda kayak gitu nggak usah panik. Dia koma spirited dianggapnya tab. Ya kan. Yes. Sudah. Dapat barang. Perhatikan teman-teman. Here is the data. Gitu ya. Here is the data. Datanya kayak gini teman-teman. Nah, ini saya mengkondak apa namanya? Saya mengkondak apa itu namanya meta-analisis ya. Saya dan kawan-kawan mengkondak meta-analisis. Apa namanya? The association between health literacy and health information seeking behavior. Saya pengen tahu. Para peneliti di dunia yang sudah meneliti relation, hubungan. association antara literasi kesehatan dengan perilaku pencarian informasi kesehatan. Ada hubungan nggak? Eh, sorry. Bukan ada hubungan. Di mana-mana ada hubungan. Saya pengen tahu the magnitude-nya. Kebesaran hubungannya itu seperti apa sih? Karena penelitian itu beraneka ragam ya. Ada yang sampelnya sedikit, ada yang sampelnya lumayan banyak, dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian saya lakukan SLR. Makanya kalau Anda melakukan meta-analisis itu biasanya selalu kalau Anda cek di paper-pepernya itu judulnya related dengan SLR. SLR and meta-analisis. Gitu ya, teman-teman. Karena memang apa hubungannya SLR sama MA, nanti paper-paper yang akan dioprek di MA itu diturunin berdasarkan selection-nya SLR. Gitu ya, teman-teman. Jadi SLR sama MA itu ya sahabat karim. Nah, saya cari data di PubMed. Ini data saya ambil dari PubMed dari tahun 10 tahun terakhir sampai 2020 ya. Data ini sampai tahun 2020 ya. KI-1 2020. Gitu ya. Saya dapat lima. Satu, penelitiannya satu, si Kubei Kim 2018, Song 2017, Kuk Krup 2015, dan Taylor 2015 juga. Gitu ya. Ada lima data. Gitu ya. Nah, Kubei ini jumlah sampelnya. Kubei 204 orang, Kim 128, dan seterusnya. RI adalah nilai korelasinya. Korelasi antara health literacy dan health information seeking behavior. 0,14, dan seterusnya, dan seterusnya. Alat ujinya beda, health literacy-nya ini, dan seterusnya. Nah, saya pengen menguji seberapa magnitude-nya. Magnitude daripada korelasi yang ada dari lima studi yang dikondak oleh orang yang berbeda. beraneka ragam sampelnya. Tetapi sebenarnya kalau secara usia tidak terlalu beraneka ya. Karena memang ini sengaja saya ambil on adults pada orang dewasa. Jadi respondennya orang dewasa not adolescents, not children, but adults. Jadi, secara karakteristik sepertinya ini harusnya lumayan homogen. karena rata-rata orang tua. 52 tahun kalau ada tua ya. 73 juga. Ini rata-ratanya. Oke, yuk kita cemplungin ke si Jamofi. Jamofi lagi, teman-teman. Saya open datanya. Open. karena datanya dari komputer saya, maka saya dari disk PC ya, teman-teman. Disk PC saya browse. Nah, ini ambil browse. Saya browse. Datanya di mana tadi? di dd presentasi ini. Meta HL ya. Open. Loh, tunggu sejenak. Tunggu sejenak. Dia akan mengopen datanya. Loh, dapat teman-teman. Tuh, datanya ya. Secara cerdas dia langsung nebak. Oke, author, year, 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 year. Biarkan saja. N ini ganti ya. N ini kita ganti jadi continuous. Gitu ya, RI continuous. Sudah, sudah benar. Saya hanya perlu ini, variable ini saja. Saya hanya perlu variable itu. Yuk, saya lakukan meta-analisis. Berapa magnitude korelasinya ya? Di antara 5 studi yang berbeda ini. Tahunnya beda, pengarahnya beda, respondentnya enggak sama. Tapi sepertinya karakteristiknya 11-12. So, let conduct meta-analisis. Dari menu major ya, yang tadi saya install ya. Major, meta-analisis sudah banyak. Nah, kita pilih yang correlation. Karena tadi kan correlation. Sumbernya correlation. correlation. So, tunggu sejenak. Correlation yang mana? Yang RI. Sample size yang mana? Yang SI. Study labelnya mana? Author. Loh, dapat teman-teman. Cuma berapa kali klik tuh? Satu, dua, tiga kali klik. Ya kan? Tiga kali klik, dapat. Nah, ini dapat angka-angkanya. Ada tau square, tau square, I square, sama Q. Q statistik. Ada tiga ya, kalau kita mau. Ini nanti terkait dengan heterogonity. jadi ada tiga ya, kalau kita meta-analisis. Heterogonity, kemudian effect size, kemudian publications bias. Tiga itu yang mesti kita report kalau kita mengkonduk meta-analisis. Nah, yang pertama heterogonity nanti ada tiga uji statistiknya. Tau square, I square, and Q statistik. Loh, gitu ya. Q statistik itu diharapkan dia p-value-nya di bawah 0,05 supaya mengatakan bahwa there is no heterogonity. Which mean our study is homogen. Diharapkan homogen supaya apa finding-nya itu bisa kemudian untuk di-inferensi. Dan seringkat value-nya di atas 0,05 ya. Sehingga tidak terjadi heterogonity. Dengan kata lain, studinya homogen. Berikutnya, I square-nya juga zero. Which mean no heterogonity at all. Dia statusnya nanti low, moderate, sama high. Semakin mendekati 0, semakin low. Karena ini 0, berarti there is no heterogonity at all. Which mean homogen. Taunya juga sama, 0. Berarti enggak ada heterogonity. Oke, satu syarat terpenuhi. Berikutnya, teman-teman, plot. Ini forest plot-nya. Bayangin, forest plot-nya sering melihat forest plot seperti ini waktu kita membaca paper-nya meta-analisis. Ini ternyata RE model-nya berapa? RE model-nya 0,21. Magnitude-nya. Jadi ternyata, kan penelitian si Kubei itu 0,14 korelasinya. Kim, 0,24. Song, 0,16. Skroup, 0,33. Tyler, 0,21. Terus berapa kalau begitu? The final result, the summary result. Nah, kita pakai meta-analisis. Ternyata setelah di summary, ternyata 0,21. CI, 0,16 sampai 0,26. Karena CI-nya lewati 0 value, itu berarti memang signifikan secara statistik. Publication bias, teman-teman, kita gunakan funnel plot. Ini titik-titik itu kalau dia menyebar rata kiri-kanan di antara segitiga itu, berarti tidak ada publication bias. Itu kan nyebar secara rata. Yang kiri ada dua, yang kanan ada dua, yang satu pas tengah-tengah. Jadi tidak menyebar secara rata. Artinya tidak terjadi publication bias. Kalau misalnya 4, 1, itu publication bias. Itu yang pertama. Yang kedua, angka yang bisa kita pakai untuk mendeteksi atau menguji secara kuantitatif apakah terjadi publication bias atau enggak. Kita pakai ini, ageregration. No, ageregration. 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 Lalu kemudian lihat V-value-nya. Kalau V-value-nya di atas 0,05, which means tidak ada terjadi publication bias. Begitu, teman-teman. Gampang sekali. mudah, cepat, tinggal dilaporin. Mungkin itu yang dari saya. Dulu, saya kembalikan ke MC untuk kemudian kita tanya-jawab atau diskusi lebih lanjut. Monggo Pak. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Keren sekali ya penyampaian sama software yang dipakai Pak Adi. Dengar jam of free itu rasanya adem ya Pak Adi. Free gitu kelihatan adem gitu. Pak Adi, sebelumnya Pak Adi, untuk spek PC minimalis yang bisa dipakai biar menggunakan jam of free itu nyaman gitu. Sepaknya apa Pak Adi? Ya minimal, komputer saya itu kecil banget ya. Komputer saya itu kecil banget. AMD, AMD-nya juga AMD low level, RAM-nya cuma 4, itu kuat ya. Tapi kalau mau enak, minimal mulai i3 ya Pak. i3, RAM minimal 4. ini komputer saya 4 nih. Ini komputer saya 4 i berapa ya? i3 atau i5 saya lupa? i3 kayaknya. i3 RAM 4 nih komputer yang saya pakai. Ya. Jadi apalagi kalau i5 RAM 8. Selesai sudah pergurangan. i5 RAM 16. Aduh, nyaman hidup ini. Nyaman sekali Pak Adi. Ya, hidup begitu Bapak Ibu ya. Jadi minimal i3 RAM 4 ya. Sekurang-sekur. Ini komputer saya i3 RAM 4 nih. Komputer saya yang saya pakai. Baik Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang mau resen. Ibu Pudis Astuti. Moga silahkan Ibu Pudis Astuti. Moga open mic. Halo Ibu. Belum open mic ya. Belum, masih mute ya. Silahkan Ibu Pudis. Ulam di ini Pak. Sudah, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa mau nanya? Tadi kan Bapak bilang, mengatakan, itu untuk uji parametrik dan non-parametrik ya. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, apakah program Jammovi itu sama dengan tingkat kesalahannya besar atau tidak Pak? Itu yang pertama. Yang keduanya bisa digunakan untuk program UJT normalisasinya, UJT atau UJF, dan bisa digunakan dengan kuantitatif atau kualitatif saja Pak. Begitu Pak. Ya, good question. Langsung saya jawab Pak ya. Silahkan aja langsung ditanggapi Pak. Pertanyaan yang bagus, Bu Uji. Saya izin share screen lagi. Kalau begitu. Tentu dia sebagai software baru. Browser saya kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan. Tentu sebagai software baru, orang akan tentu ada sedikit ragu ya. Ini Jammovi beneran nggak sih hasilnya? Gitu ya, acceptable nggak sih hasilnya? Gitu ya teman-teman. Sehingga, apa namanya, kita akan confident pakai. Kayak SPSS kan udah nggak ada orang yang meragukan ya. Di muka bumi ini udah nggak ada orang yang meragukan. Kalau kita udah pakai SPSS. Karena semuanya orang udah percaya gitu ya. How about Jammovi gitu ya? Hasil oprekannya itu, kalau kemudian saya pakai di paper, atau penulisan ilmiah, atau deskripsi tesis jilisursasi, apakah nanti bisa diakuin? Ya gampang teman-teman. Kita kembalikan lagi ke yang nanya gitu ya, ke masyarakat ilmiah. Google Scholar saya kelihatan Pak? Ya, kelihatan Pak. Kita ke Jammovi. Nah, di Jammovi ini teman-teman, ada beberapa paper, ada beberapa scholarly communication, bisa buku atau paper, yang kemudian beberapa peneliti udah mulai banyak menggunakan. Ada dua setidak-tidaknya, scholarly communication, yang satu paper, yang satu buku, yang kemudian banyak disitasi. Nah, ini yang pertama, karena kan si Sahin sama AIBEC, tahun 2019, dari jurnal Turki ini kayaknya. dari jurnal Turki. Dan Anda tahu bahwa sebuah paper yang bagus, begitu ya, yang oke, influential, gampang. Lihat dari siapa yang mencintasi. Gampang. Siapa yang mencintasi. Kalau kita lihat, dia udah ada 62 kali ini. Kita lihat, ini yang citasi kaleng-kaleng apa? Beneran bagus. Gitu ya. Seluisi. Gitu ya. Mari kita lihat. Gitu caranya ya. Gitu caranya. Ini kaleng-kaleng apa? Beneran bagus. Gitu ya. Yuk, saya bukan robot. Biasa nih Google. Lalu lintas, Mas. Ini ya. Agak ganggu ini. Verifikasi. Oh, salah. Oh, bukan. Percaya aja dia. Beneran masih satu yang kurang. Lihat papernya yang pertama, Sport Medicine, tahun 2021, Anders Pringer. Can you imagine that? Ini apa? Jurnal bagus ini, Bapak-Ibu sekalian. Jurnal bagus. Sport Medicine-nya. Simago.gr.com Ini yang citasi paper meyong, bukan? Kan gitu. Ya, kita cek jurnalnya. Sport Science. Sport Medicine. Sport Medicine. Anders. Apa tadi? Springer. Springer ya. Ini Sport Medicine. Kita lihat. Berapa ini Sport Medicine-nya? Gitu ya. Halo? Bisa dilihat ya? Gila ya? Kisah satu itu. Kisah satu. Semua kategori kisah satu. Medicine, Sport Science, Physical Therapy, etc. Kisah satu. Bukan kaleng-kaleng lagi yang mencitasi. Orang gila itu. Kita lihat lagi Cognition. Andre El Xavier. Tahun 2021. Dia mencitasi, bukan mencitasi di introduction. Beneran dipakai. Udah saya cek papernya. Beneran uji statistiknya pakai Jamofi. Di method ditulis. Using Jamofi. Gitu, Bapak pusat. Nih. Cognition. Elsevier. Netherland. Diberapa ini Cognition? Kisah satu, Bapak pusat-kisah. Kisah satu, Bapak pusat-kisah. Dan seterusnya ya. Saya nggak perlu uji lebih apa? Lebih dalam lagi. Dari dua sampling. Udah gitu. Jadi, paper-paper yang ditulis yang menggunakan uji statistiknya pakai Jamofi itu publish di kisah 1, kisah 2 bayangin, padahal kalau Anda lihat, papernya sisahin itu tidak terindeks kopus itu jurnalnya bayangin, jurnalnya nggak disekopus sama sisahin itu, mungkin dia kurang pede kali ya waktu itu ya oh ini laku nggak gitu ya, maka dia cemplungin, tapi jurnalnya tadi lumayan tua ya lumayan tua ya edisinya, lumayan bagus tapi belum terindeks kopus, tapi ternyata tulisan mereka itu dipakai oleh orang lain untuk diutilisasi sebagai metode statistiknya untuk olah statistik, jadi secara akseptans gitu ya, secara akseptans, ini si Jamofi udah mulai banyak dipakai oleh orang-orang untuk di metodenya ya, untuk uji statistik, kemudian paper-pepernya itu udah dipublish di berbagai jurnal internasional yang kisah 1, kisah 2 yang benar-benar bereputasi ya, jadi dari situ kita dapet insight bahwa, oke well accepted, gitu ya, artinya apa namanya oprekan-oprekan dari Jamofi ini orang negara-negara belakang, itu yang pertama, dan juga kedua, bagaimana sekalian, Jamofi itu yang bikin Jamofi, itu nggak bikin rumus baru itu mereka ngambil dari R gitu ya, mereka ngambil dari Al-Rebreri, yang kita tahu R itu udah dari zaman jebot, gitu ya udah dari zaman jebot emang khusus untuk statistik berikutnya untuk uji normalitas mas, tadi, ya Jamofi men-support ya, untuk parametrik maupun non-parametrik, gitu ya bahkan dari single menu ya tadi satu menu itu langsung ya dia langsung tawarin tuh mas-mas, kayak uji T di bawahnya ada Wilcoxon independen ada man with me, gitu ya langsung nggak-nggak milih menu lagi tinggal nyentang, gitu ya jadi, apa namanya makanya bener tadi kata si paper yang membandingkan antara SPSS R Commander, sama R Studio sama Jamofi menu-nya nggak horror gitu ya, artinya mudah lalu bagaimana dengan uji uji normalitas ya, semuanya tadi ada tinggal dicentang normality test jadi, sebenarnya hampir bukan hampir ya bisa dibilang semua uji statistik yang klasikal yang banyak dipakai sudah diakomodir di Jamofi bukan cuma itu meta-analisis saya terakhir mengakses SPSS belum ada SEM terakhir mengakses SPSS belum ada jadi, dia udah ada karena ngapa? ya, karena memang dia didukung oleh art programming yang memang sedari awal udah strong untuk uji statistik gitu ya, teman-teman jadi, secara umum sudah nggak perlu ragu lagi Bu Buji dan teman-teman untuk menggunakan Jamofi karena udah banyak dipakai oleh para peneliti di dunia yang kemudian mereka publikasikan penelitiannya yang terutama juga hasil uji statistiknya itu yang ada di dalamnya sebagai core data analytics dan itu publish di jurnal berreputasi mungkin itu bisa menjawab begitu Bu Buji ya jadi tidak perlu diragukan lagi kalau mau memakai Jamofi oh gitu ya Pak untuk selanjutnya Pak, mau nanya kan tadi kan Bapak itu belum menjelaskan saya itu nanya sebagai sejauh mana kan kalau kita pakai FIU SASE IBM SPSS yang kayak gitu ya itu kan ada tingkat namanya kesalahan nah kalau menggunakan Jamofi ini apakah berapa persen tingkat kesalahannya itu Pak apa tidak ada apa ada tingkat kesalahan dalam perhitungan SPSS-nya itu itu Pak saya kira mungkin tingkat kesalahan itu mungkin tadi sudah dilaporkan di confidence interval saya kira di confidence interval padahal mungkin biasanya yang dimaksud tingkat kesalahan yang misalnya kayak marginal error itu ada di ruangan sebelah artinya ada di sisi metodologi bagaimana Anda mengumpulkan data biasanya ada di marginal error itu terkait dengan research methodology bagaimana data collection tapi di statistik tidak ditampilkan error ya ada pun kalau error misalnya kalau Anda melakukan uji linear regression gitu ya baru di sana ada RMSE ya root mean square error gitu ya ada root mean square error kenapa di sana ada error karena memang RMSE itu di linear regression merupakan salah satu evaluation salah satu ukur measurements performance daripada model regresi yang kita buat gitu ya karena memang dia estimation sehingga error ratenya ditampilkan berupa RMSE di Jamovi juga sama ada RMSE ada R square ada adjusted R square ada confidence interval semua itu semuanya sebenarnya lagu wajib jadi gak usah khawatir semuanya ada ada pun marginal error mungkin yang dimaksud terkait pengambilan data gitu ya paling adanya di level pengambilan data ya itu udah masuk bumpnya di research methodology bukan di uji statistik ini mungkin seperti itu terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya maaf terlalu banyak mungkin ya gak apa-apa makasih ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam untuk selanjutnya ini dari Pak Andi silahkan Pak Andi Soehenda silahkan terima kasih Pak Pujo suara saya terdengar Pak ya terdengar Pak jelas Pak terima kasih Pak Andi tadi saya menyimak sepertinya sangat apa ya simpel ya dalam penggunaan jam opi ini ya kalau seperti analis yang lainnya mungkin hampir sama dengan SPSS yang saya kenal betul Pak tapi ada kelebihannya lah tadi yang disampaikan oleh Pak Adi namun ini Pak ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan yang pertama terkait dengan buku panduan Pak penggunaan aplikasi jam opi apakah ada atau bagaimana terus yang pertama kemudian yang kedua tadi Pak saya lihat analisisnya itu kalau biasanya kan ada ketentuan ya Pak ya kalau misalnya C-square itu kategori-kategori kan gitu ya Pak ya betul kalau misalnya version numerik numerik kalau betul eh iya nah tadi yang mungkin saya belum apa ya tidak menyimak atau bagaimana tadi gak ada seperti itunya gitu Pak ini ketentuan ya good question Pak ya itu aja Pak Adi terima kasih ya good question Pak pertanyaan yang bagus betul sekali karena memang tadi tipe data tertentu bisa diuji dengan uji statistik tertentu ya vice versa ya alat uji statistik tertentu meminta tipe data tertentu jadi gak bisa sembahangan gitu ya kayak C-square ya mintanya ya numerik apa kategori gitu ya atau nominal korelasi ya mintanya numerik gitu ya atau interval ratio gak mungkin siapa itu namanya nominal gitu ya nah di 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 Jamovi juga sudah disediakan itu gitu ya sudah disediakan bentar saya unjukin saya share screen lagi di Jamovi juga sudah disediakan aba-aba bapak sekalian aba-aba nih misalnya misalnya yang tadi itu terkait bentar saya punya data banyak tadi MT Cars ya perhatikan bapak sekalian MT Cars nih ketika uji korelasi bapak sekalian kelihatan ya Jamovi saya ya kelihatan nah ketika korelasi bapak sekalian lihat ketika korelasi nih disini ada contekannya mas mas gitu ya pak bu gitu ya kalau mau nyembelungin disini nih variabelnya mustinya yang gambarnya kayak gini gitu jadi kalau yang ini nih anda-anda cemplungin kesini ya anda berarti atau kita memperkosa memperkosa aplikasi padahal dia udah bilang mas-mas maunya yang kayak gini jadi sebenarnya sama si Jamovi udah dikasih aba-aba gitu ya secara langsung bahwa untuk bisa mengkondak uji ini datanya itu harus yang bergambar kayak gitu gitu ya yang ini kan ordinal gitu ya yang ini kan apa namanya continuous interval atau rasio gitu ya sehingga kalau saya cemplungin ini gitu ya saya cemplungin kesini nah maka nanti akan terjadi violation gitu ya ya angka sih keluar gitu ya tetapi menjadi bias nah siapa yang paling bertanggung jawab ya kita peneliti gitu ya jangan komputer bisa lain kita peneliti yang memang harus square bahwasannya bahwasannya tipe data tertentu apa namanya dibutuhkan untuk mengkondak uji statistik tertentu di Jamovi ya sudah disediakan pengingat gitu ya kalau kayak tadi misalnya C square gitu ya kalau misalnya tadi C square di frekuensi disini ya independent sample C square misalnya nah disini sudah ada ya row column lihat disini sudah ada apa namanya apa tipe file nya dia harus maunya yang kayak gini yang kayak gini yang kayak gini gak bisa karena hanya diakomodir ini sehingga sebenarnya di Jamovi sudah diakomodir informasi awal bahwa tipe data tertentu menghendaki jadi disini menjadi informasi kita oh berarti kalau saya mau nyemplungin variable ke column count tipenya harus begini gitu kalau saya lawan gimana dua kemungkinan gak jalan apa ujinya gak jalan atau tetap keluar tapi menjadi bias karena kita salah kaprah gitu ya nah mungkin itu ada pun ini apa namanya sorry ada pun buku panduannya pak buku panduannya ada pak gak usah khawatir tadi kalau bapak akses Jamovi eh sebentar ini kok share screen sebentar kalau bapak akses Jamovi ya browser saya kelihatan pak ya kelihatan nah di Jamovi bapak di Jamovi disini ada resource gitu ya ada resource nah disini ada user guide bapak tinggal download nih pak filenya pak user manual ada gitu ya dan seterusnya bapak bisa lihat di user guide disini nanti buku yang tadi bisa di download pak ya nih bapak tinggal download ini nih learning statistic with Jamovi kalau bapak klik buku tadi itu langsung ke download nah di buku ini bukan sekedar cara pakai tetapi juga behind the scene rumus-rumus matematikanya juga ada disini jadi kalau mau ngeliat detilnya kayak gimana sih rumus ujitek ada disini kayak gimana sih rumus c-square ada disini kayak gimana sih rumus korelasi ada disini kayak gimana sih rumus regresi ada disini semua dan dia memberikan contoh gala macam termasuk grafiknya dan dia juga ngasih tahu cara ngoprek di siapa itu namanya si Jamovi jadi gak usah khawatir dari sini kita bisa ngeliat ya cara nginstallnya getting startednya semuanya ada pak semuanya ada tinggal ikutin ya ada video ada yang text gitu ya sehingga nanti tinggal diikutin oh ini loh maksudnya oh ini loh maksudnya gitu ya jadi lumayan lengkap sepertinya ini serius mereka ini ya serius apa namanya mengembangkan ini ya mengembangkan Jamovi ini sehingga saya ya oke lah ini apa namanya bisa kita pakai saya kira apalagi memang sampai sejauh ini mereka berdedikasi untuk mengatakan bahwa ini completely free gitu ya ini gratis sehingga nah ini pak pengombangnya ya ini mereka berdua ini tadinya yang ngembangin GISP pak JASEP 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 tuh sama platformnya under saya tadinya pakai JASEP sebelum beralih ke Jamovi saya tadinya pakai JASEP tapi begitu ada sedikit kesulitan di JASEP hampir sama pak hampir sama tampilannya hampir sama mirip-mirip gak jauh beda karena memang berangkat dari root yang sama programmernya dia-dia juga itu orang tapi kemudian dua orang ini mencari keluar karena mungkin ada perbedaan visi dan lain sebagainya kemudian membuat Jamovi kalau anda lihat sepertinya memang singkatannya Jamovi ini ya Jonathan Ja gitu ya Mo gitu ya V nah seperti itu dugaan saya aja sih karena mereka gak bilang sih kenapa dinamain Jamovi itu dugaan saya sih mungkin itu bisa menjawab Pak Andi Pak Adi Makasih tadi penjelasannya yang ketiga Pak kalau dengan Stata bagaimana Pak kemudian sama Pak gak jauh beda Pak itu kan lagu wajib ya untuk statistik ya Stata Eview SPSS SAS sama Pak itu semua sama rumus statistik bukan baru lahir hari ini tapi udah jauh-jauh hari dan semua library semua rumus itu pasti gak bikin rumus baru ya sehingga gak usah khawatir kalau Bapak uji silahkan dengan data yang sama cemplungin ke SPSS cemplungin ke Jamovi cemplungin ke Stata dan lain sebagainya hasilnya sama gak? harusnya sama kalau hasilnya beda berarti rumusnya beda gitu ya mestinya sama jangan khawatir yang terakhir Pak yang terakhir Pak Adi apakah ada nanti pelatihan terkait dengan ini Pak khusus wah saya gak tau ini nanti teman-teman di UPT purpose ya ya makasih Pak Andi ya yuk Pak Andi assalamualaikum waalaikumsalam mohon maaf teman-teman ini untuk resen kita selingi di kolom chat teman-teman panitia untuk bisa menampilkan pertanyaan yang di kolom chat wah banyak bagus ini kalau banyak itu bagus artinya teman-teman tertarik tertarik ini dari Pak Agus Soandi oh tadi ya sama gak ya dicoba aja saya belum nyoba tapi saya yakin sama gitu ya saya belum nyoba tapi saya yakin sama karena rumusnya sama gitu ya karena rumusnya sama ya dicoba aja korelasi misalnya datanya cemplungin ke Jamovi cemplungin ke SPSS pasti hasilnya sama harusnya sama gitu ya yang kedua ini dari Pak Andi ini Pak Andi Wijayanto ya dari Undip orang dalam ya apakah Sam di Jamovi mensyaratkan normal distribution distribution free atau nah ini pertanyaan yang bagus banget ini Pak Andi Wijayanto Sam itu ada dua pendekatan Pak ada VB-SAM variance-based SAM atau CB-SAM covariance-based SAM gitu ya nah Sam yang apa namanya covariance gitu ya itu dia memang nanti toolnya ada dua yaitu LISREL dan AMOS nah AMOS itu saudaranya SPSS ya dibeli sama IBM itu dia mensyaratkan normalitas distribution tetapi normalitas distributionnya bukan level univariate ya tapi multivariate gitu ya teman-teman tapi kalau Sam yang satu lagi yang dia berbasis tidak menggunakan normal distribution multivariate dia tidak bebas dia bebas yaitu yang menggunakan pendekatan PLS-SAM partial least square SEM structural equation modeling nah kapan kita pakai VB-SAM kapan kita pakai VB-SAM ya tergantung tujuan penelitian ya kalau tujuan penelitiannya misalnya ingin apa namanya mengkonfirmasi model untuk apa namanya prediksi kita mesti pakai yang sifatnya tadi yang LISREL atau AMOS yang memang wajib memenuhi normal distribution level multivariate bukan univariate kalau univariate kalau datanya banyak mesti normal tapi begitu univariate hancur-hancuran nah inilah kemudian kenapa PLS-SAM itu hari ini mulai banyak digandrungi teman-teman karena memang ada begitu banyak perseratan yang agak sulit untuk apa namanya VB-SAM gitu ya yaitu yang pertama tadi normal distribution level multivariate itu sulit dipenuhin yang pertama dia harus fully confirmatory faktor analisis core-nya gak bisa exploratory faktor analisis begitu sehingga tidak bisa digunakan untuk membangun model baru dia hanya bisa mengkonfirmasi sehingga agak sulit kita kalau kemudian untuk menggunakan varian space begitu ya nah sehingga PLS-SAM ini kemudian banyak diadopsi nah yang SAM ada di sini itu yang PLS ya SAM-PLS ya PLS-SAM yang memang distribution free begitu yang pertama yang kemudian yang kedua diperkenankan untuk not only confirmatory faktor analisis but also exploratory faktor analisis yang which is itu lebih nyaman buat hidup kita begitu karena bisa melakukan eksplorasi teori mengembangkan teori dan lain sebagainya kemudian terkait dengan jumlah data juga dia tidak menghendaki data yang banyak jadi seperti itu Pak apakah mensyaratkan ya tergantung mau yang VB-SAM atau S-B-SAM gitu ya apa aja yang diinstal Pak ya nanti coba-coba aja tadi saya nginstal major library major untuk apa namanya meta-analisis kalau Anda nggak mau melakukan meta-analisis ya nggak perlu kemudian mortes sepertinya yang wajib itu mortes ya mortes yang agak wajib diinstal karena di dalam mortes itu tadi ya library mortes itu termaktub uji normalitas data yang Kolmogorob Smirnov dan Anderson Darling supaya nanti kalau data set Anda banyak itu biasanya kan uji normalitasnya pakai Kolmogorob Smirnov karena defaultnya kalau kita nggak nginstal library mortes si Ijamovie yang masih perawan itu dia hanya mengaktubkan uji Sapiro sering dengan waktu Anda tinggal nambah terserah sering dengan waktu dicoba aja dicoba aja saya percaya pada confident interval 95% nggak ada perbedaan pada confident 95% saya yakin nggak ada perbedaan karena rumusnya sama rumusnya sama gitu ya coba aja saya belum nyoba tapi pada confident interval 95% saya yakin sama kalau beda-beda koma itu tutup mata kalau beda-beda koma misalnya di 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 Ijamovie misalnya error standar errornya misalnya 3,215 di SPSS 3,216 di Stata misalnya 3,2 itu sih tutup mata gitu ya nggak usah dipermasalahan itu khilafiah yang sangat furu nggak usah nggak usah di install apakah ada yang paket orang-orang pak tinggal di install sesuai kebutuhan di Alacarte Alacarte ya library-nya Alacarte so Anda tinggal pilih ngoprek Bu Dewi jarang menggunakan metode quantitative apakah lebih bagus kelebihannya apa tadi kita udah singgung saya bukan ambasador Jajamovie bukan pula musuh bebuyutannya SPSS biar bagaimanapun saya berhutang budi sama SPSS yang sudah membantu saya sekian lama saya nggak mungkin menjelek-jelekkan SPSS karena SPSS bagus saya akuin bagus kelemahan dia cuma satu berbayar kalau saja IBM ngasih saya lisensi saya akan senang sekali menggunakannya tapi karena berbayar dan duit saya agaknya sayang saya pakai buat beli itu saya pakai yang lain saja saya pakai Jajamovie tapi saya pakai Jajamovie bukan karena terpaksa betul Bu Dewi Erawati memang karena ada beberapa kelebihan saya lihat di Jajamovie yang di SPSS belum hadir seperti Sam SPSS pakai saudara dekatnya yaitu Amos di Israel masih produk lain bukan produknya SPSS lalu kemudian untuk meta-analisis SPSS masih menyerah tanpa sangat masih bendera putih saya pakai Jajamovie karena kelebihannya banyak dan memang dari awal saya juga sudah banyak bersahabat dengan R Programming jadi sebenarnya kalau Anda sudah sering-sering bermain dengan R Programming terus kemudian bermain-main dengan Jajamovie ya itu ya muka kita sendiri terus apakah lebih baik ya saya tidak tahu saya tidak bisa mengatakan lebih baik tapi so far saya rasa-rasanya tidak balik lagi ke SPSS tidak balik lagi sebagaimana Mendeley versus Zotero saya berhutang banyak sama Mendeley tapi di mid 2021 Zotero mengeluarkan fitur baru yang fitur itu sebenarnya saya dambakan yang dulu tidak ada that's why saya ke Mendeley begitu fitur itu ada di Zotero bukan cuma sekadar fitur itu tetapi Zotero juga menambahkan sejumlah fitur yang notabene Mendeley malah tidak ada dan saya agak surprise sehingga dalam tanda petik Zotero bisa saya kembangin untuk berbagai macam hal tidak hanya sekedar reference manager bisa not taking bisa even QDA kecil-kecilan that's why saya pakai Zotero tapi saya tetap tidak bisa menjelek-jelekin Mendeley karena saya berhutang banyak pulang sama SPSS saya tidak bisa juga menjelek-jelekin SPSS karena saya berhutang banyak tapi hari ini saya pakai Jamofi dan sepertinya saya tidak akan poligami poligami versi aplikasi gitu ya mudah-mudahan bisa menjawab baik kita kembali ke Resen sudah ada Bapak Supriyati silahkan Bapak Supriyati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa Pak Doktor pagi hari ini saya sebenarnya ada jam mengajar mahasiswa tadi saya saya ngajar 10 menit saja saya bilang saya ada ini ada keperluan luar biasa nih pagi ini jadi Pak Doktor saya mau tanya satu hal kalau ini kan saya baru baru hari ini taut jamofi jadi betul kata Pak Doktor tadi bahwasannya biasa saya pakai SPSS kemudian saya mau tanya ini Pak Doktor apakah memungkinkan karena saya belum mengenal jamofi ini kita menggunakan untuk melakukan penelitian kualitatif dengan jamofi ini bisa atau tidak seperti NVivo begitu Pak Doktor pertanyaannya ya ini pertanyaan bagus banget Pak Supriyati ini pertanyaan bagus banget yang pertama Pak jamofi ini dia murni statistik ya kita tahu bahwa statistik itu kuantitatif gitu ya kuantitatif bukan kualitatif sehingga kalau kemudian kita mengharapkan jamofi bisa ngoprek kualitatif ya jangan kita nyalahin si jamofi kalau nggak bisa uang SPSS juga nggak bisa gitu ya karena memang dia kuantitatif yang pertama tapi kita nggak tahu I don't know karena AR gitu ya AR secara induk fondasi yang membuat para pengembang itu menggunakan itu AR juga punya sejumlah package sejumlah library yang memungkinkan kita untuk menggunakan analisa kuantitatif sebagaimana envivo tetapi memang Pak sejauh ini saya juga belum mengeksplorasi untuk kuantitatif dengan jamofi tetapi secara umum dapat kita katakan bahwa kalau dia nggak bisa jangan kita omelin jangan kita omelin si jamofi ini karena apa kan statistik statistik itu kuantitatif bukan kualitatif meskipun di kualitatif juga dimungkinkan relational analysis which means kuantitatif juga tetapi kan dia di predecessoring oleh apa namanya tematik analisis atau konseptual analisis nah kalau Bapak nanti si jamofi nggak bisa jangan diomelin SPSS juga nggak bisa STATA juga nggak bisa beda sama envivo coba envivo bisa korelasi nggak RAISO bisa UJT nggak RAISO kita omelin si envivo enggak bukan salahnya si envivo envivo memang mendedikasikan untuk kualitatif yang mana korelasi regresi UJT UJF meta-analisis itu semua kualitatif jadi beda nah terus pertanyaannya envivo bayar Pak gitu kan juga ada saingnya envivo Pak Atlas TI Atlas TI ini berbayar tapi Pak saya punya sertifikat internasional untuk Atlas TI ya saya punya jadi saya mungkin agak-agak ada politik interest juga nih kalau Atlas TI nah Atlas TI meskipun berbayar Pak dia menyediakan sertifikasi internasional yang bisa kita dapetin secara gratis nggak berbayar itu akademinya dan nanti kalau kita lulus sertifikasinya si Atlas TI itu sama si Atlas TI kita nanti dikasih lisensi secara gratis wow luar biasa jadi saya sekarang punya lisensi Atlas TI jadi kalau saya mau mengoprek kuantitatif saya sudah pakai Atlas TI terus kalau saya nggak punya ada Pak nggak ada rotan akar pun jadi tadi yang saya ceritain siapa Zotero Pak Zotero Bapak bisa melakukan sedikit eksperimental gitu ya sedikit ngoprek Anda nanti bisa menggunakan Zotero untuk melakukan apa namanya kualitatif data analytics gitu ya karena di Zotero dimungkinkan kita menggunakan melakukan coding melakukan coding melakukan konseptual analisis melakukan note taking et cetera meskipun tetap tadi akar ya bukan rotan versi alternatif gitu ya tetapi so far saya memuaskan kalau saja saya nggak punya Atlas TI kalau saya melakukan kualitatif saya akan pakai Zotero dan dimungkinkan dan oprekan kita di kualitatifnya Zotero itu lebih nyaman dari Mendeley saya pernah memperkosa Mendeley untuk saya oprek kualitatif tetapi memang kurang memuaskan nah ketika Mendeley punya fitur read pdf dan annotation yang lumayan bagus nah fitur annotation itu bisa kita pakai untuk coding coding sebagaimana yang kita lakukan di Envivo atau Atlas TI atau QDA lainnya mungkin itu Pak jadi jangan diomelin jam ofi karena SPSS juga nggak bisa Stata juga nggak bisa review juga nggak bisa jasab juga nggak bisa semuanya nggak bisa karena memang yang berbeda satu lagi boleh Pak dokter saya mau tanya Pak dokter sudah ada buku untuk nanya versi bahasa Indonesia mungkin untuk penggunaan apa namanya jam ofi kalau sudah pernah ada pernah buat atau seperti apa dan bagaimana cara mendapatkannya itu pertanyaan bagus saya ini orang yang nggak rajin jadi belum sempat bikin mungkin di Gramedia ada tetapi jangan khawatir Pak kalau belajar software itu sebenarnya language agnostik sebenarnya language agnostik artinya nggak ngaruh bahasa itu kalau software tinggal klak klik klak klik tinggal klak klik dan kosa katanya juga akan seiprit sedikit bukan lagi baca novel jadi sebenarnya language agnostik kalau ngoprek software itu termasuk coding komputer kalau bapak programmer itu nggak ngaruh sama sekali bahasa karena dikit banget kosa katanya sehingga nggak usah khawatir Pak pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa gini Pak sekalian belajar ini pengalaman saya ketika saya mulai nyemplung riset saya kemudian belajar banyak bahasa Inggris ternyata bahasa Inggris kita ikut improve Pak kalau kita sering baca paper insya Allah improve nggak harus kursus keliak insya Allah improve jadi memang harus kita biasakan bahasa Inggris bukan berarti kita nggak nasionalis justru kita nasionalis dengan kita bikin paper internasional sehingga afiliasi kita ada orang Indonesia syukur-syukur suatu saat misalnya kita bisa membuat sebuah seminal works seminal paper sebuah paper yang menjadi rujukan banyak orang akan melihat dari Indonesia Indonesia jadi ikut harum jadi sebenarnya kita juga patriotis jadi ketika kita pakai bahasa Inggris bukan berarti kita tidak nasionalis mungkin nggak apa-apa pakai bahasa Inggris bentar Alhamdulillah terima kasih Pak Doktor terima kasih juga Undip saya ikut terus beberapa kali langganan dikirim lewat email terima kasih Mungkin ada lagi yang mau resen kalau tidak ada lagi kita kembali ke kolom chat mungkin teman-teman panitia bisa menampilkan data kualitatif sudah kejawab tadi sudah kejawab sama Pak tadi sudah kejawab nomor 8 untuk Promethy bisa menggunakan Jomboi saya belum eksplorasi Promethy ada apa Promethy ini MCDA multi criteria decision analysis tapi Anda tidak perlu risau di AR ada library tinggal beberapa baris skrip Anda bisa mengkonduk Promethy tidak cuma Promethy ada HP ada Toxis dan banyak lagi yang lain itu MCDA tapi di Jomboi saya tidak tahu tinggal nunggu waktu saya kira mudah-mudahan ke depan akan ada para peneliti yang mendeploy library Promethy yang ada di AR untuk kemudian bisa dieksekusi di Jomboi mudah-mudahan ada orang yang berbaik hati mendeploy itu tapi kalau tidak ada kalau Anda sudah tertarik Jomboi Anda bisa langsung ke sumbernya nanti ngoprek pakai AR Promethy ada Pak tidak usah khawatir jadi tidak perlu menghitung manual Promethy berikutnya aplikasi Jomboi apakah bisa mengolah tadi ada ya faktor analisis ada ya jadi nanti Bapak tinggal eksplorasi aja caranya gampang buku yang tadi tinggal di download tinggal diikutin disana mereka ada contohnya segala macam so gak usah khawatir ikutin saja Pak Yusuf berikutnya Pak Wahyu dari IPB bisa juga bisa Pak bisa dibaca jangan khawatir bisa dibaca yang SAF kan datanya si SPSS kalau Anda disimpan dat.sav dia bisa baca Pak jangan khawatir tapi kalau seandainya Bapak khawatir yaudah nanti ketika di SPSS Anda save-nya sebagai ZSV koma separated value atau Excel ya karena nanti bisa dibaca juga oleh si Jamofi jangan khawatir .sav itu ya miliknya si SPSS itu kayaknya udah menjadi semacam umum file umum sehingga banyak aplikasi bisa baca .sav-nya SPSS so you don't have to worry ya lanjut teman-teman ya 11 bisa dan mungkin untuk didemokan udah tadi ya hubungan langsung satu variable oke itu nanti Anda bermain-main dengan path analysis ya path analysis ya di Jamofi sudah ada Pak sudah ada apa namanya langsung direct Anda mengoprek path analysis sudah ada modulnya tinggal Anda download dulu ya Anda install dulu ya modul path analysisnya Anda coba gitu ya pada prinsipnya bisa bisa bagaimana cara mengubah data homogen data homogen maksudnya apa ya mengubah data homogen menggunakan data homogen itu apa ya maksudnya Pak Elis eh Pak Elis Pak Elis Pak Elis ini bisa memperjelas pertanyaannya ya Resian mungkin Ibu Elis atau Bapak Elis ini ya ya lanjut berikutnya aja ini oke 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 karena pertanyaannya belum jelas jenis kelam ini jadi kalau jawaban saya nanti bisa ngaco jawaban saya bisa salah Pak Dito dari Undip pernahkah ngalamin crash so far sih belum ya tapi kalau ada crash gimana ya nggak apa-apa biasa ya so far dia ciptaan manusia kita juga yang ciptaannya manusia sendiri nggak sempurna apalagi ciptaan kita lebih nggak sempurna lagi gitu ya nah oleh karena itu kalau ngalamin crash ya nggak apa-apa mungkin karena datanya kebanyakan resource komputer juga kan pengaruh ya karena kan dia ketika memproses data itu membutuhkan sumber daya RAM dan prosesor nah kita tahu komputer kita itu kan sebenarnya tidak cuma dipakai Jamovi dipakai sistem operasi gitu ya dipakai aplikasi yang lain yang jalan di belakang layar sehingga bisa jadi perpaduan berbagai aplikasi yang jalan di belakang layar maupun sedang aktif itu kemudian menyita resource komputer kita baik memori hard disk maupun prosesor kita sehingga kalau kemudian ada sebuah software misalnya Jamovi sedang menggunakan mengolah data yang begitu resource intensif gitu ya menggunakan prosesor atau RAM itu kemudian nggak kebagian terus dia crash ya itu wajar saya kira dan itu mungkin bukan sebuah kelemahan yang sifatnya major saya kira semua aplikasi juga akan mengalami hal yang sama gitu ya understandable so far saya belum pernah tapi kalau kemudian bapak pernah ya nggak apa-apa itu juga menjadi pertemuan menarik sehingga nanti kita bisa mengetahui kenapa nih penyebabnya apakah kesalahan di level Jamovinya atau di level environment komputer kita memang yang kekurangan resource begitu ya sehingga ketika kehabisan ya komputer akan crash gitu ya mungkin itu bisa menjawab baik bapak Adi kita kembali ke yang mau resen silahkan ini ada ibu Indah silahkan ibu Indah terima kasih pak terdengar nggak ya terdengar ibu maaf nih pak Adi saya kan dilalah baru saja terkagum-kagum dengan JASP ya untung ya bagus bu terkagum-kagumnya jangan ke JASP jangan ke saya nanti Pak terusannya nih nanti Bapak harus langsung jawab kalau saya pindah ke Jamovi maksudnya itu karena dia bisa meta-analisis gratis gitu dengan ini yang kayaknya lebih-lebih apa sederhana perintah-perintahnya daripada kita saya mempelajari Refman itu agak-agak panjang gitu jalannya terus juga ada yang lain juga harus berbayar ah ini nggak ribet gitu tapi ketika ada penjelasan Jamovi kok kayaknya juga mirip-mirip JASP itu ya ya saudara kandung Bapak lebih merekomendasikan mana ketika untuk meta-analisis misalkan untuk jaga-jaga kalau komputer kita berat kan nggak dua-duanya gitu salah satu ya sebelum ke Jamovi terima kasih Bu Indah sebelum ke Jamovi saya juga ngoprek JASP malah saya tahu JASP-nya duluan sebelum Jamovi gitu ya wah saya begitu ngeliat JASP wah saya juga senang tuh wah ini mantap nih JASP nih gitu ya karena kan saya memang sedang mencari alternatifnya saudara kita yang empat huruf berwarna merah itu gitu ya nah wah JASP ini bagus nih gitu ya tapi waktu itu ya masih mungkin masih versi awal jadi menu-menunya mungkin saya tidak tahu belum sebanyak sekarang jangan-jangan gitu ya sehingga saya tidak bisa melakukan judgment si JASP gitu ya maka kemudian waktu itu ketika saya mulai ngoprek JASP saya kemudian ketika melakukan pencarian lagi dapat Jamovi gitu ya dapet Jamovi langsung saya telusurin ternyata ada persaudaraan kok mirip ini ya JASP sama JASP mirip coba anda cek mirip menu-menunya mirip ternyata memang bener karena pengembangnya JASP dua orang itu ya kalau kita akronimin jadi Jamovi itu keluar mungkin ada perbedaan visi ini sih I don't know mereka gak bilang gitu ya gak di expose mungkin masalah internal mereka akhirnya buka bikin Jamovi rootnya sama tetap R programming tetap R programming tapi kemudian pas saya lihat fitur-fiturnya si Jamovi ini lebih banyak daripada si JASP waktu itu ya waktu itu gak tau kalau sekarang si JASP sehingga saya kemudian ya sudah lah saya bermain-main dengan Jamovi kalau kemudian JASP fiturnya itu sama sama Jamovi ya saya gak heran orang rootnya sama rootnya sama programmernya itu temenan gitu ya mungkin sekarang lagi WA-WA-an jangan-jangan mereka itu gitu ya sehingga kalau ditanya mana yang lebih bagus saya gak tau saya terakhir awalnya pakai JASP terus pindah ke Jamovi kemudian saya rasa Jamovi ini lengkap komplit dan bagus mudah gitu ya saya juga mengakui si JASP juga mudah waktu itu tapi memang ada menu yang belum ada yang saya butuhin waktu itu mungkin sekarang mungkin udah ada saya gak tau berangkat dari root yang sama nah maka sekarang kemudian saya jatuh ke Jamovi gitu ya sama gak? ya mungkin sama mungkin jangan-jangan 11-12 mereka berdua itu karena berangkat dari root yang sama mungkin itu Bu terima kasih Pak kebetulan tadi lihat pas ngeran korelasi di pas meta itu pas belajar juga semalam yang korelasi itu kok sama banget ya terima kasih Pak sama ya memang satu geng ada lagi Bu Indah sudah tidak ada mungkin ada lagi yang mau resen kalau tidak ada kita kembali ke kolom chat masih adakah pertanyaan dari teman-teman panitia bisa ditampilkan pertanyaannya budget error sama ya yang tadi ya sama saya kira gak usah khawatir tinggal di uji aja gitu ya saya kira sama rumusnya sama rumus regresi itu di mana-mana sama rumus korelasi sama rumus uji T sama rumus UJM sama sama gak usah khawatir dan kalaupun ada perbedaan mungkin di level koma-koma gitu ya di level koma-koma itu gak terlalu prinsip jadi masih under toleransi sehingga apa namanya gak usah khawatir ya menggunakan jam movie nanti diterima gak nih paper saya di jurnal kalau pakai jam movie gak usah khawatir semua orang udah banyak yang tahu udah begitu banyak paper-paper yang menggunakan jam movie sebagai alat analisis utama untuk uji statistiknya gitu ya dan itu udah terdip di jurnal internasional yang berreputasi sehingga gak usah khawatir nanti kalau memang ini nanti Bapak Ibu sekalian untuk memperkuat ketika pakai jam movie ya disitasi papernya gitu ya disitasi papernya gitu ya ada dua mungkin yang bisa anda citasi yang pertama yang sisahin tadi itu yang orang Turki itu anda anda citasi lalu anda citasi paper yang terbit di jurnal yang sangat berreputasi anda tinggal tambahin sebagaimana juga digunakan pada studi sebelumnya dalam kurung citasi paper yang menggunakan jam movie begitu sehingga strong apa namanya alasannya sehingga nanti reviewer gak khawatir ini jam movie ini umbi-umbian jenis mana lagi gitu ya gak akan mereka bingung lagi gitu baik Pak Adi keren sekali paparannya dan ini softwarenya ya tidak terasa kita sudah sekitar dua jam ini Pak Adi sudah sekitar dua jam kita tidak terasa asik sekali kerennya baik sebelum diskusi kita akhiri mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Adi silahkan ya pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman di UPT Perpustakaan Undip dan Undip Press saya mengapresiasi betul aktivitasnya karena memang inilah sejati librarians sejatinya librarians sekarang teman-teman tidak mengelola collection itu lagi tetapi sudah mulai meng-collection mendeliver men-sharing mensintesis dan lain sebagainya terkait knowledge gitu ya terkait knowledge skill informasi dan seterusnya sehingga apa yang Anda lakukan ini sudah bagus banget dan mudah-mudahan tahun ke depan jangan berhenti terus ya jangan sampai 31 bisa 32 33 dan seterusnya sehingga kemanfaatan kita menjadi lebih banyak itu yang pertama yang kedua Bapak Ibu sekalian ya jangan takut mencoba hal-hal yang baru gitu ya mencoba hal-hal yang baru gak usah khawatir ilmu pengetahuan bukan milik segelintir orang gitu ya tetapi milik semua orang gitu ya sehingga jangan hal-hal yang baru gak ada yang murni mutlak dalam sebuah ilmu pengetahuan kita lihat dulu software Nokia begitu merajai gitu ya Blackberry begitu merajai ya kan habis digulung sama Android gitu ya dan yang lainnya jadi I don't know maybe SPSS atau apapun ya termasuk Jomovie kalau dia tidak berkembang ya akan ada software baru yang kemudian mempermudah memperingan mensolusikan pekerjaan orang lain gitu ya sehingga jangan takut untuk belajar hal-hal yang baru gitu ya siapa tahu itu memang kemudian bermanfaat gitu ya kemudian yang ketiga bapak sekalian yang gak ada salahnya ya kita belajar statistik mungkin jurusan kita bukan jurusan statistik mungkin gitu ya bukan orang matematika bukan orang komputer gitu ya tapi saya kira statistik dipakai di semua 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 bidang di semua bidang sehingga kalau kita bisa itu why not gitu ya mengetahui tentu lebih baik meskipun belum dipakai hari ini supaya nanti ke depan kita bisa pakai mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan kelancangan ketidaksupanan dan lain sebagainya semoga teman-teman gak kapok demikian dari saya terima kasih baik Pak Adi keren sekali insya Allah ilmunya bermanfaat semoga menjadi amal jariah Pak Adi amin terima kasih Pak Adi baik Bapak Ibu sekalian saya Pujo selama memandu diskusi ini mungkin banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya kembalikan ke MC monggo Mbak Ira baik baik terima kasih untuk Pak Pujo yang telah membantu diskusi pada kesempatan ini dan terima kasih juga kepada Dr. Adi Wijaya yang telah memaparkan materinya baik sebelumnya kami sebelum kami tutup acara pada hari ini kami informasikan untuk mengisi link presensi yang sudah kami share di kolom chat untuk link presensi akan ditutup pada pukul jam 1 waktu Indonesia bagian Barat dan link sertifikat dibuka mulai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat baik Bapak Ibu peserta webinar series 30 telah sampe lah kita pada akhir acara hari ini saya selaku MC dan mewakili petugas yang telah mesukseskan acara webinar series dari series 1 hingga 30 mengucapkan terima kasih kepada Narasuban serta peserta yang mungkin hari ini telah setia mengikuti webinar series 1 hingga 30 mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kami masih ada kekurangan saya Amira pamit undur diri jangan lupa untuk tetap mengikuti webinar series kita di tahun depan dengan memantau di Instagram kami di perpustakaan dot undip baik ada sedikit pantun sebelum saya tutup bunga melati tumbuh di taman mekar mewangi sangat menawan terima kasih partisipasi peserta webinar jangan lupa ikuti webinar tahun depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih narasubur panitia makasih ya Pak Pujo makasih Pak Pujo makasih Pak Adi Pak Adi Pak Adi Pak Aswondo dan teman-teman semuanya makasih ya semoga bermanfaat amin 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 amin